9 Star Hegemon Body Arts Season 24 Bab 231 Taruhan Besar Ling Yun Xi Ling Yun Xi saat ini berada di guanya yang abadi. Tufang melapor kepadanya, menurut permintaan Anda, hadiah telah dikirim. Kompetisi fraksi juga telah dihentikan. Setelah mendistribusikan begitu banyak batu roh, basis kultivasinya akan melonjak dengan cepat selama ini. Petik 2 Batu roh itu akan memungkinkan setiap murid untuk menjaga formasi batu roh di gua abadi mereka diaktifkan secara maksimal selama 3 bulan. Mereka juga diberi sejumlah besar poin. Dengan kata lain, selama 3 bulan ini, basis kultivasi setiap orang harus maju pesat. Tetapi konsumsi yang begitu menakutkan adalah sesuatu yang tidak akan bisa ditangani dalam waktu lama oleh biara. Awalnya, mereka hanya memiliki sumber daya selama 3 tahun. Tapi sekarang mereka segera mendistribusikan sepertiga dari sumber daya itu, menyebabkan Tufang khawatir. Jika itu terus berlanjut, para murid mungkin maju dengan cepat, tetapi kemudian begitu tidak ada lagi sumber daya untuk ditawarkan kepada mereka, murid mereka mungkin kehilangan semangat untuk terus maju. Anda tidak perlu khawatir. Jika uji coba ini berhasil, kami akan dapat menggunakan kesuksesan militer kami untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya dari supermonasteri. Ada presiden di antara biara-biara lainnya, kata Ling Yun Xi dengan ringan. Tapi Tufang masih agak khawatir. Semua biara itu berada di peringkat teratas. Mereka telah mengumpulkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, menjadikannya sangat kuat. Mungkin beberapa murid baru mereka telah memasuki ranah transformasi tendon pertengahan. Kami tidak dapat membandingkannya. Bagaimanapun, biara kami selalu terakhir, jadi kami selalu mendapatkan sumber daya paling sedikit. Kita telah terlempar jauh karena kita tidak memiliki cukup sumber daya untuk membesarkan murid kita. Petik 2. Tufang merasa sangat tertekan karenanya. Ada 108 biara di bawah Suantian Supermonasteri. Persaingan antar biara sangat ketat. Setiap tahun, mereka mengadakan kompetisi biara, dan sumber daya akan dibagi-bagi menurut peringkat. Kompetisi fraksi biara sepenuhnya didasarkan padanya. Ini adalah jenis metode bertahan hidup yang paling cocok. Sebenarnya, semua biara Suantian diberi nama sesuai peringkat. Biara pertama, biara kedua, biara ketiga. Sampai ke biara Suantian Longchen. Karena mereka yang terakhir, mereka memutuskan bahwa memberitahu murid-murid mereka akan terlalu canggung, dan mereka menyebut diri mereka biara Suantian. Jika tidak, jika mereka menyebut diri mereka biara ke-108, murid mereka mungkin bertanya-tanya apa artinya itu, yang akan sangat canggung. Tempat terakhir yang mutlak, itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka ceritakan kepada murid-murid mereka. Beberapa biara lain mungkin memiliki kekuatan untuk mengambil inisiatif melawan jalan yang rusak, tetapi mereka tidak memiliki dasar yang kuat. Jika mereka berhasil, maka itu dapat diterima, dan yang akan dikatakan hanyalah bahwa Ling Yunzi memiliki keberanian yang tak tergoyahkan. Tetapi jika gagal dan terlalu banyak murid biara yang meninggal, maka setelah Super Monastery menyelidiki hal ini, Ling Yunzi kemungkinan besar akan dihukum berat, mungkin kehilangan posisi pemimpin sektenya. Jadi Tufang masih merasa tindakan semacam ini terlalu berbahaya. Biara telah berkembang sangat baik dengan banyak murid inti. Tidak perlu mengambil risiko ini. Ketika Long Chen membunuh Wu Qi hanya dalam empat gerakan, saya sangat terkesan. Dao hati dan keinginan Long Chen yang tak terkalahkan adalah sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh orang lain. Itu tidak terkait dengan basis kultivasi, tapi semacam keyakinan mutlak yang datang dari temperamen melalui pengalaman hidup dan mati yang tak terhitung banyaknya. Anda juga telah melihat betapa menakutkannya keinginan seperti itu. Itu juga mengapa para murid jalan benar kita merasa sangat sulit untuk mengalahkan murid jalan rusak pada tingkat yang sama. Itu karena kita tidak cukup kejam. Tidak hanya kami tidak cukup kejam kepada lawan kami, tetapi kami juga tidak cukup kejam pada diri kami sendiri. Hanya mereka yang memiliki keberanian untuk bertarung habis-habisan dengan mempertaruhkan nyawa yang mampu bertahan sampai akhir. Petik 2. Ling Yunzi menghela nafas. Menatap gunung skywood yang membentang tinggi ke awan, kerinduan muncul di matanya. Kata-kata pamantuan hari itu benar-benar membangunkanku. Saya terlalu konservatif, yang mempengaruhi pertumbuhan biara kami. Basis kultivasi saya pada dasarnya mandek selama lebih dari 100 tahun sekarang. Saya menyadari bahwa telah terjadi masalah dengan dao hati saya. Jika seorang kultivator bahkan tidak tega mengambil risiko, bagaimana mereka bisa memiliki keberanian untuk mendaki ke puncak jalur bela diri. Aku sudah terlalu lama stagnan. Saya sudah kehilangan ketajaman lama saya. Saya perlu meminjam semacam kesempatan untuk mendapatkan kembali ketajaman lama saya. Petik 2. Sebuah incor poreal akan meledak keluar dari tubuh Ling Yunzi. Bahkan pedang di punggungnya mengeluarkan teriakan nyaring. Mencabutnya, Ling Yunzi meminta maaf melihat pedangnya. Maaf kawan, aku sudah membuatmu menunggu lama. Petik 2. Pedang Ling Yunzi terus berdering seolah-olah masih hidup. Sekarang tampaknya bahkan Ling Yunzi telah terhunus, ketajamannya yang luar biasa melonjak. Dia terlihat jauh lebih muda dari sebelumnya. Menyimpan kembali pedang panjangnya, Ling Yunzi menoleh ketufang. Sekarang Anda harus mengerti mengapa saya mempertaruhkan bahaya ini. Saya mengikat nasib saya sendiri dengan nasib biara. Aku akan meminjam kesempatan itu untuk benar-benar bangun. Aku sudah terlalu lama diam. Saya membutuhkan kekuatan tertentu untuk menstimulasi saya sekali lagi kembali ke diri saya yang lama. Petik 2. Jadi kamu bertaruh pada Longchen? Iya, karena saya bertaruh sekali, saya bisa bertaruh untuk kedua kalinya. Dan karena taruhan pertama saya terbayar, saya yakin taruhan kedua saya juga akan sepadan, kata Ling Yunzi dengan percaya diri. Terakhir kali, Ling Yunzi menantang bahaya serangan dari Heavenly Tao untuk memastikan bahwa Longchen adalah seorang divergen. Itu benar-benar gila, tapi itu membuat Ling Yunzi bangga. Sekarang dia akan membuat taruhan besar lainnya. Itu untuk menyelaraskan masa depan biara dengan masa depannya, menempatkan mereka berdua di pundak Longchen. Dengan sifat lama Ling Yunzi, dia tidak akan membiarkan dirinya melakukan itu karena takut terinfeksi oleh karma divergen. Tidak mungkin untuk memprediksi apa yang akan terjadi jika dia melakukannya. Mungkin itu memungkinkan biara dengan cepat naik ke puncak, atau mungkin menghasilkan kutukan abadi. Tapi kata-kata Chang Ming hari itu sangat mengguncangnya. Karena dia berani bertaruh sekali, mengapa dia tidak berani bertaruh untuk kedua kalinya? Dan karena dia berani bertaruh, dia mungkin juga membuat taruhan itu sedikit lebih besar. Dia telah mempertaruhkan nasibnya sendiri kali ini. Jika Longchen berhasil membimbing generasi murid baru ini, membawa mereka ke dalam kecemerlangan yang bersinar dalam pertempuran ini, itu akan memungkinkan kepercayaan dirinya sendiri untuk tumbuh, menyelesaikan simpul di dalam hatinya, mendorongnya melalui kemacetan, dan memungkinkannya untuk sekali lagi penerobosan. Tetapi jika dia gagal, tidak akan ada harapan baginya untuk maju lagi dalam hidupnya. Pada saat yang sama, biara akan menerima dampak bencana. Jadi ini benar-benar taruhan besar. Dia mengerti kekhawatiran Tufang, tapi dia percaya pada nalurinya sendiri. Longchen pasti tidak akan mengecewakannya. Dan karena dia mempercayainya, dia akan melepaskan kendali, memotong semua jalan mundur. Tufang memandang Ling Yunzi yang percaya diri dan juga berakhir secara emosional. Ini benar-benar taruhan besar yang sangat berisiko. Tetapi jika dia bisa melakukannya, manfaatnya tidak terbayangkan. Meskipun dia orang yang serius dan mungkin bahkan tidak fleksibel, Tufang masih tersentuh oleh apa yang dikatakan Ling Yunzi. Tufang, mulailah melakukan beberapa latihan dengan sesepuh yang lebih kuat. Hanya memiliki basis kultivasi yang kuat tidaklah cukup, mereka terbiasa hanya duduk-duduk, mereka mulai berkarat. Kami membutuhkan mereka untuk mengawal murid-murid junior kami, perintah Ling Yunzi. Tujuan kali ini adalah untuk meredam keinginan semua murid mereka dan mengeluarkan potensi penuh mereka. Mereka tidak akan hanya mengirim murid mereka sampai mati. Jika murid mereka hanya bertemu dengan murid jalur rusak pada tingkat yang sama, mereka secara alami tidak akan ikut campur. Tetapi jika sosok tingkat penatua dari jalur rusak muncul, mereka membutuhkan sesepuh mereka sendiri untuk melindungi semua orang. Jika tidak, ini tidak akan menjadi latihan, tetapi hanya mengirim murid mereka ke rumah jagal. Sebelumnya ketika jalur rusak menyerbu, itu juga selalu disepakati secara implisit bahwa ini hanya akan menjadi latihan bagi murid baru mereka untuk bertarung. Alasan jalan rusak akan menghasut ini adalah karena bahkan jika murid mereka tidak mati di tangan jalan benar, mereka akan mati di bawah tangan sekte mereka yang sama. Aturan mereka sangat kejam, yang lemah hanya punya satu nasib, dan itu harus dibunuh. Dan para murid jalur rusak semua berjalan di jalur pembantaian. Meskipun basis kultivasi mereka tidak terlalu kuat, kemauan mereka jauh lebih kuat. Jika bukan karena jalan benar yang memiliki keunggulan absolut dalam hal jumlah, tidak akan ada cara bagi mereka untuk bersaing dengan jalan rusak. Dan itulah mengapa Chang Ming meremehkan metode biara dalam membesarkan murid-muridnya dan mengutuk bahwa mereka hanya akan menjadi batu asah bagi murid-murid sang jalan yang rusak. Tufang menganggup dan mulai memilih beberapa tetua yang lebih kuat serta penegah hukum. Mereka semua akan membuat persiapan. Selama tiga bulan ini, tidak ada yang berani santai. Bagaimanapun, ini adalah masalah besar yang akan mempengaruhi masa depan biara. Jika beberapa murid mereka berhasil berkembang menjadi ahli sejati, maka mereka akan bisa mendapatkan peringkat yang lebih baik selama kompetisi biara. Kemudian biara mereka benar-benar mengjulang tinggi. Tetapi jika ada terlalu banyak korban luka dan kematian, itu akan berdampak besar pada biara. Jadi setiap orang yang akan menjadi bagian dari latihan ini menganggapnya sangat serius. Setiap orang yang menerima pemberitahuan dari Tufang segera mulai bekerja. Mereka semua meninggalkan biara untuk mempersiapkan diri. Pada level mereka, pengasingan selama beberapa bulan tidak ada artinya. Ada banyak dari mereka yang sudah lama tidak berlatih sehingga mereka harus membunuh beberapa magical beast untuk mengingat sensasi pertempuran. Selama waktu ini, Wilde dan Little Snow dibawa pergi bersama Chang Ming. Itu karena keduanya hanya bisa meningkatkan kekuatan mereka dengan makan daging yang kuat. Itu terutama berlaku untuk Little Snow. Lukanya yang berat baru saja mulai sembuh, jadi dia membutuhkan lebih banyak daging untuk sembuh total. Wilde hanya memiliki selusin mayat magical beast peringkat ketiga, yang hampir tidak bisa dihitung sebagai makanan ringan bagi mereka. Mereka benar-benar dimakan hanya dalam beberapa hari. Chang Ming tidak berdaya tentang itu. Dia menyimpan semua peralatan penempaannya ke dalam cincin spasialnya. Cincin spasialnya cukup besar untuk menyimpan semua peralatan tempa di guanya yang abadi. Kemudian dia membawa Wilde dan Little Snow ke beberapa gunung liar. Dia harus mendapatkan makanan untuk mereka sambil juga menempas senjata. Dia sudah menjanjikan senjata pada Longchen, dan kekuatan Wilde telah tumbuh begitu eksplosif sehingga klubnya saat ini tidak lagi cocok untuknya. Melihat kekuatan Wilde tumbuh tanpa batas setiap hari membuat Chang Ming senang. Setiap hari dia akan sangat sibuk, baik menempas senjata atau berburu binatang buas. Dengan pil obat Longchen, semua murid aliansi bumi surga telah memasuki kondisi kultivasi, mengasingkan diri untuk fokus pada peningkatan basis kultivasi mereka. Berita bahwa Song Ming Yuan dan mereka telah menghidupkan kembali tanda leluhur mereka merupakan dorongan moral yang sangat besar bagi mereka, meningkatkan semangat mereka. Setelah mereka memberi tahu faksi mereka tentang kekejaman persidangan, mereka semua berjanji bahwa mereka, para murid inti, akan selamanya menjadi pelopor selama pertempuran. Itu hanya janji sederhana, tapi itu benar-benar menggerakkan bawahan mereka. Fakta bahwa mereka akan mempertaruhkan nyawa mereka sendiri terlebih dahulu segera membuat semua orang bersemangat. Bahkan murid-murid yang masih ketakutan merasa bahwa ketakutan di dalam hati mereka berkurang banyak. Biara Suantian sedang dalam keadaan bersiap untuk perang. Longchen bahkan pergi ke Tang Wan Air untuk sekali lagi menerbangkan layang-layang dan menyerap tenaga petir. Sekarang dia memiliki seluruh barel darah esensi 10 ribu binatang di depannya. Aura ledakan datang dari darah ini. Itu semua darah esensi Magical Beast peringkat keempat. Magical Beast peringkat keempat berada di level yang sama dengan sesepu biasa mereka, membuat mereka sangat kuat. Longchen menarik nafas dalam-dalam, dipenuhi dengan antisipasi. Kali ini darah esensi yang kuat inilah yang akan memungkinkannya untuk maju. Menempatkan tangannya di laras, dia mulai dengan cepat menyerap semuanya. Bab 232 Tahap Surga ke-13 Kondensasi Darah Sebulan berlalu dengan tenang di bawah suasana tegang ini. Seluruh biara dengan gugup bersiap untuk berperang. Semua orang di dalam biara fokus pada peningkatan basis kultivasi mereka secara gila-gilaan. Tetapi ada tempat tertentu yang jauhnya ribuan mil dari biara. Seseorang sedang berdiri di puncak gunung yang gundul. Ki melonjak dari tubuhnya dan darah di dalam tubuhnya melonjak seperti sungai balap. Gemuruh keras menyebabkan seluruh gunung berguncang. Aura yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya, melonjak ke langit. Cahaya kemasan datang dari belakangnya, membuatnya terlihat bermandikan kabut kemasan. Aku akhirnya mencapai tahap surga wikondensasi darah ke-13. Jubah Longchen berkibar, rambut panjangnya terus menari. Darahnya dengan cepat beredar, melepaskan energi tak terbatas. Petir melintas saat dia melihat ke atas ke langit, dan sebuah keinginan datang dari dalam dirinya yang ingin menghancurkan seluruh langit dan bumi. Saat ini dia sudah menyerap semua darah esensi 10 ribu binatang. Ketika dia baru saja maju ke panggung surga ke-13, semua darah di tubuhnya telah menjadi kemilau emas. Saat darahnya beredar di dalam tubuhnya, kekuatan yang dibawanya bahkan membuatnya merasa ketakutan. Satu-satunya hal yang disesalkan adalah Longchen tidak bisa maju kerana transformasi tendon tidak peduli bagaimana dia mencoba. Sepertinya dia masih melewatkan sesuatu. Namun, itu tidak menghentikannya untuk menjadi sangat bersemangat. Tubuh fisiknya menjadi jauh lebih kuat. Bahkan dia sendiri tidak tahu seberapa kuat dia sekarang. Saat basis kultivasinya tumbuh, kapasitas bintang Fengfu-nya semakin meningkat, menyimpan lebih banyak ki spiritual. Dan yang paling menarik dari semuanya adalah meridiannya sekali lagi mengembang. Faktanya, mereka praktis tumbuh sepuluh kali lebih besar, memungkinkannya mencapai tingkat kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tiba-tiba, Longchen meraung ke langit, dan cincin surgawi muncul di belakangnya. Auranya segera meledak seperti gunung berapi, dan pilar ki melonjak ke langit. Awan hitam di atasnya segera mulai bergemuruh, dan puluhan petir menghantamnya. Semua petir itu mendarat di lengannya yang terangkat, dan tubuhnya tenggelam dalam kekuatan petir. Suara berderak keluar dari tubuhnya. Sejak dia maju ke panggung surga ke-13, Longchen telah menemukan bahwa selama dia memanggil cincin surgawi dan ki-nya melonjak ke langit, seolah-olah awan hitam yang terus-menerus melayang di atas gunung ini telah diprovokasi dan mereka akan menembakkan petir mereka ke arahnya. Pada awalnya hal itu sangat melelahkan baginya, tetapi lambat laun ia menjadi terbiasa. Setiap kali dia maju, dia akan memanggil lebih banyak petir untuk meredam tubuh fisiknya. Ia menemukan bahwa ini adalah metode yang sangat baik. Kotoran di tubuhnya semua secara paksa dikeluarkan, dan laju di mana darahnya berubah menjadi emas meningkat. Tapi yang paling menarik dari semuanya adalah embryonik glib kekuatan petir di tubuhnya menjadi semakin jelas. Awalnya mereka tidak jelas dan tidak jelas, tetapi sekarang mereka jelas dan substansial. Dia akan memadatkan darahnya, mengumpulkan kilat, dan meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya. Dia telah maju tiga kali sekarang hampir semuanya dalam sekali jalan. Sekarang dia telah maju ke panggung surga ke-13, petir itu tidak lagi bisa menjadi ancaman baginya. Jadi sekarang dia hanya fokus untuk menyerap kekuatan petir sebanyak yang dia bisa. Jika Anda melihatnya dari kejauhan, Anda akan melihat sosok yang tertutup hujan petir, pemandangan yang sangat mengejutkan. Longchen perlu meminjam kekuatan petir untuk meredam tubuh fisiknya. Disambar petir di sini jauh lebih sederhana daripada jika dia harus menggunakan kekuatan gunturnya sendiri untuk meredam tubuhnya. Faktanya, tempat ini juga lebih aman, lebih cepat, tidak menimbulkan rasa sakit sekarang, dan hemat energi. Dia menggerakkan tubuhnya selama tiga hari berturut-turut sebelum dia merasakan tubuhnya telah mencapai batas. Tidak peduli berapa banyak kekuatan petir yang dia gunakan untuk meredam tubuhnya, itu tidak ada gunanya lagi. Selanjutnya, dia menyadari bahwa kekuatan petir di sini menjadi lebih lemah sekarang. Menatap ke langit, dia melihat awan hitam yang terus melayang di atas gunung ini menjadi jauh lebih tipis. Dia tahu bahwa dia telah menggunakan semua kekuatan di sini. Tempat khusus ini adalah lingkungan yang istimewa. Awan guntur di sini mungkin telah berkumpul untuk siapa yang tahu berapa tahun, dan sekarang dia praktis telah menghabiskan semuanya. Menyingkirkan cincin surgawinya, badai petir juga tiba-tiba berhenti. Gemuruh dari tubuhnya memudar dan semuanya kembali normal. Long Chen menghancurkan perutnya sendiri dengan tinjunya. Suara ledakan yang keras terdengar, dan batu di bawah kakinya retak. Hei hei, jika saya memiliki kekuatan sebesar ini saat itu, apakah saya bahkan harus mempertaruhkan hidup saya melawan Wuki? Aku bisa dengan mudah menghancurkannya sampai mati sekarang. Petik 2 Long Chen sekarang sangat kuat sehingga jika Wuki bertarung dengannya sekarang, dia bahkan tidak perlu pergi ke kondisi pertempuran untuk mengalahkannya. Itu membuat Long Chen percaya diri untuk persidangan mendatang melawan iblis yang rusak. Menurut pengaturan persidangan, membunuh satu murid luar jalur rusak bernilai 5 ribu poin. Membunuh seorang murid inti bernilai 30 ribu poin, dan membunuh seorang murid inti bernilai 200 ribu poin. Itu adalah kesempatan yang luar biasa. Kembali ketika Long Chen membeli bahan obat di pavilion Suantian, dia telah melihat beberapa bahan obat untuk pil aliot. Tapi ramuan obat itu langka dan membutuhkan ribuan poin untuk dibeli. Yang lebih mahal bahkan membutuhkan puluhan ribu poin. Long Chen tidak memiliki cukup poin untuk membelinya. Dan Long Chen bahkan tidak memikirkan mereka untuk saat ini. Bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil aliot terlalu mahal. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia mengumpulkan semua bahan obat di biara, dia tidak akan bisa memurnikan pilnya. Ada beberapa bahan obat yang tidak ada di dalam biara. Tapi ini masih merupakan kesempatan yang sangat penting baginya. Dia masih harus mengumpulkan sebanyak mungkin bahan dari pil aliot. Di masa depan, jika dia bertemu dengan keberuntungan, dia mungkin bisa menemukan bahan lainnya. Kemudian dia bisa memadatkan aliot starnya, dengan superimposisi kedua bintang, dia akan mampu mempertahankan armor pertempuran Feng Fu lebih lama lagi. Saat ini dia hanya bisa menggunakannya beberapa saat sebelum menghilang. Yang terpenting, dia masih tidak tahu perubahan apa yang akan terjadi dengan seni tubuh hegemon bintang 9 begitu dia memadatkan bintang aliot. Hanya memikirkan hal itu memenuhi Long Chen dengan antisipasi. Sebagian besar pakaian yang dia kenakan kali ini telah berubah menjadi abu oleh petir, jadi Long Chen mengenakan beberapa pakaian baru. Menatap awan hitam yang semakin tipis, dia tersenyum, terima kasih. Kekuatan petir di tubuhnya telah menjadi jauh lebih padat sekarang. Faktanya, itu sangat kuat sehingga mengejutkannya. Setelah mengalami penempaan petir ini, Long Chen yakin bisa bertahan dari hukuman surgawi berikutnya. Ketika Long Chen kembali ke biara, dia dengan jelas merasakan suasananya jauh lebih buruk. Di biara besar, selain beberapa pekerja, hampir tidak ada orang lain di sekitarnya. Kemungkinan besar mereka semua berkultivasi dalam pengasingan. Long Chen tiba di fraksi surga bumi dan menemukan bahwa dia benar. Semua orang berada di gua abadi mereka berkultivasi. Formasi batu roh mereka didorong hingga maksimal saat mereka dengan gila-gilaan meningkatkan basis kultivasi mereka. Meskipun meningkatkan basis kultivasi seperti itu bukanlah hal yang baik dan akan melemahkan fondasi mereka, mereka akan menghadapi persidangan iblis rusak. Dalam lingkungan seperti itu di mana kehidupan dan kematian dipisahkan hanya oleh garis tipis, fondasi mereka akan dengan cepat menjadi stabil kembali. Begitu cepat meningkatkan basis kultivasi mereka saat ini tidak akan menimbulkan masalah. Hal yang paling penting adalah bahwa setiap peningkatan sedikit kekuatan akan memberi mereka kesempatan yang sedikit lebih besar untuk bertahan hidup. Di bawah perintah biara, jika mereka tidak berani berpartisipasi dalam persidangan ini, maka mereka akan langsung dikeluarkan dari biara. Mereka semua adalah pembudidaya. Jika mereka menolak karena takut mati, maka tidak ada artinya berkultivasi. Ketika Long Chen memasuki guanya yang abadi, Tang Wan Er, yang telah berkultivasi, membuka matanya. Long Chen terkejut melihat betapa kuat auranya sekarang. Padahal, masih berkembang pesat. Melihat Long Chen, dia tidak bisa menahan senyum bahagia. Tapi itu dengan cepat berbalik dan dia memarahi, kemana kamu lari? Anda pergi selama lebih dari sebulan. Saya pikir Anda telah melarikan diri. Petik 2. Long Chen tertawa, ah, saya benar-benar melarikan diri. Tapi kemudian di tengah jalan, saya tidak tahan meninggalkan dewi saya, jadi saya kembali. Petik 2. Yang kamu tahu bagaimana melakukannya adalah berbicara omong kosong. Tang Wan Er memutar matanya ke arahnya. Tapi tiba-tiba dia menatapnya dengan kaget dan bingung. Mengapa basis kultivasi Anda tampak sangat aneh? Kelihatannya seperti puncak kondensasi darah, tapi juga tidak sepenuhnya seperti itu. Kenapa aku merasakan tekanan yang begitu kuat darimu hingga membuat jantungku berdebar kencang? Petik 2. Long Chen mendorong rambutnya ke belakang dan mengambil postur yang sangat mencolok, mengeluh dengan getir, kamu juga tahu bahwa aku suka menjadi orang yang rendah hati dan tidak terlalu mencolok, tapi itu selalu sangat sulit. Seiring dengan meningkatnya basis kultivasi saya setiap hari, pesona saya sendiri juga naik seperti matahari timur, kecemerlangan saya bersinar tanpa henti. Setiap wanita akan langsung merasakan jantungnya berdebar kencang saat melihatku. Petik 2. Tang Wan Er telah mendengarkan dengan serius pada awalnya, tetapi setelah hanya mendengar setengahnya, ekspresinya menjadi sangat meremehkan. Huff, jelas jantung mereka berdebar-debar. Jika mereka tidak berdebar-debar, maka mereka akan mati. Jika kamu tidak ingin memberitahuku, baiklah. Berhentilah bersikap sembrono dan berlidah fasi. Anda adalah kunci utama dari seluruh Heaven Earth Alliance, jadi lebih memperhatikan citra Anda, kata Tang Wan Er. Apa? Bagaimana dengan saya? Anda adalah bos lama ah, maksud saya, Anda adalah pemimpin faksi, Anda tidak dapat menyingkirkan tanggung jawab Anda. Long Chen menggelengkan kepalanya. Dia pasti tidak ingin menjadi fokus semua orang. Semakin banyak tanggung jawab yang dia miliki, semakin sedikit kebebasan yang akan dia miliki. Dia lebih suka bebas dan mudah tanpa kendala apapun. Long Chen, aku berbicara denganmu dengan serius. Cobalah untuk menjadi lebih normal. Tang Wan Er sedikit kesal dan marah. Matanya pernah berubah sedikit lebih merah. Long Chen terkejut, berjanji, baiklah, aku akan berpura-pura menjadi normal sebentar. Jelaskan itu padaku. Petik 2. Tang Wan Er hampir tertawa. Orang ini tidak pernah normal, jadi mendengarnya hampir membuatnya gila karena kegembiraan. Mencoba menjaga suaranya senormal mungkin, dia mulai menjelaskan. Long Chen, sejujurnya, aku tidak pernah ingin menjadi pemimpin fraksi. Saya baru saja dipaksa oleh keluarga saya. Alasan fraksi surga bumi bisa mencapai level ini secara praktis semua karena kamu. Meskipun mereka semua menghormati saya, bahkan saya tahu bahwa Anda adalah idola dan pilar spiritual mereka. Saya bisa melihat ke fanatikan di mata mereka. Mereka akan menyerahkan hidup mereka untuk Anda. Long Chen, demi semua orang, termasuk aku, kuharap kau sekali lagi membantuku memegang sebagian dari tanggung jawab ini. Saya tidak ingin begitu banyak saudara dan saudari mati untuk para murid yang rusak karena kegagalan saya. Petik 2. Suara Tang Wan Er hampir memohon. Dia tahu tidak ada orang lain yang bisa menjadi pemimpin yang lebih baik untuk fraksi surga bumi selain Long Chen. Selama dia setuju untuk memimpin semua orang, itu pasti akan mengurangi korban dan cedera seminimal mungkin. Dia tahu bahwa dari semua orang, hanya Long Chen yang memiliki kemampuan itu. Tapi Long Chen selalu bertingkah ceroboh sepanjang hari. Anda tidak akan pernah bisa mengatakan apa yang sebenarnya dia pikirkan di dalam. Itu menyebabkan dia merasa sedikit tidak yakin tentang dia, dan untuk keselamatan semua orang, dia harus menjelaskan ini dengan jelas kepada Long Chen. Dia tidak akan peduli sama sekali tentang menyerahkan posisinya padanya. Long Chen tersenyum pahit dan menghela nafas, meskipun aku tahu tanggung jawab semacam ini hanyalah penjara, aku masih harus dengan bodohnya memasukkan diriku ke dalam. Jika aku masuk ke penjara itu, maka aku idiot, tapi jika tidak, maka aku akan menjadi lebih buruk dari idiot. Baiklah, aku akan jadi idiot. Petik 2. Arti Long Chen sangat jelas. Dia akan memikul beban emosional ini. Jika dia menolak menerimanya, maka dia hanya akan menjadi sampah yang bahkan tidak peduli dengan teman-temannya. Terkadang menjadi idiot adalah pilihan yang lebih baik. Terima kasih Long Chen. Petik 2. Tang Wan R memeluk Long Chen secara emosional, air mata mengalir di wajahnya. Dia mengira Long Chen akan memarahinya karena terlalu emosional dan berhati lembut. Sebelumnya dia sudah memberinya peringatan untuk tidak bertindak berdasarkan emosi. Tapi dia masih tidak bisa menahan semua emosinya. Dia tidak ingin melihat orang di sampingnya meninggal. Sekarang dengan memohon Long Chen, dia telah menyeretnya ke dalam kekacauan emosional ini. Dan Long Chen tahu bahwa ini hanyalah rawa, namun dia masih melompat. Itu sangat menyentuhnya, namun itu juga membuatnya malu dan bersalah. Jadi dia terus terisak-isak ringan ke dada Long Chen. Long Chen masih ragu-ragu apakah dia harus memanfaatkan keindahan di pelukannya ketika seluruh gunung mulai bergetar dan teriakan keras terdengar. Bab 233 tangisan sabar mengguncang surga. Kakak Long, kami telah kembali. Raungan keras yang bisa terdengar puluhan mil jauhnya terdengar. Itu suara Wilde. Tang Wan R buru-buru meninggalkan pelukan Long Chen dan menghapus air matanya. Keluar untuk melihat-lihat, mereka pertama kali melihat dua sosok datang. Keduanya adalah Wilde dan Little Snow. Di punggung Wilde ada tongkat berduri baru yang bahkan lebih besar dari yang lama. Kepala tongkat tua itu berada di sekitar ketebalan ember, yang baru ini beberapa kali lipatnya. Seluruh klub gelap gulita dan memancarkan tekanan kuat. Lagi pula, tongkat berduri dengan sendirinya sudah tampak seperti senjata yang ganas dan menakutkan. Tapi yang paling menakutkan dari semuanya adalah bahwa dengan setiap langkah yang diambil Wilde, bumi akan bergetar. Batu-batu tebal yang membuka jalan setapak yang dilaluinya retak dengan setiap langkahnya. Pada saat Wilde dan Little Snow bergegas mendaki puncak gunung, jalan batu yang beraspal rapi telah hancur berkeping-keping. Longchen bisa dengan mudah mengetahui betapa menakutkannya bobot senjata baru Wilde itu. Jika tidak, tidak mungkin dia bisa menghambur-hamburkan batu seperti itu. Setiap batu yang membuka jalan itu tebalnya antara lima sampai enam kaki. Anak kecil, sudah ku bilang perhatikan langkah kakimu. Apakah kamu bahkan mendengarku? Di belakang Wilde dan Little Snow adalah Chang Ming. Melihat jalur pecahan batu ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Tapi dia masih memiliki ekspresi yang memanjakan dan bangga meski dia marah. Little Snow bergegas ke Longchen seperti embusan angin. Saat ini Little Snow telah tumbuh lebih besar, tubuhnya setidaknya sepanjang 10 meter. Auranya juga menjadi semakin kuat. Lukanya sudah hilang sekarang, dan bulu putihnya praktis bersinar. Kamu sudah maju. Longchen memandang Little Snow dengan tidak percaya. Aura Little Snow sudah mencapai peringkat ketiga pertengahan. Tekanan yang mendominasi dari Magical Beast peringkat ketiga tuan membuatnya sehingga orang tidak akan berani melihatnya secara langsung. Little Snow mengusap kepalanya ke tubuh Longchen. Meskipun telah maju sejauh ini, Little Snow masih seperti dia ketika dia baru saja menjadi bola bulu kecil, dan dipenuhi dengan cinta untuk Longchen. Kakak Long, biarkan aku menunjukkan senjata baruku. Luar biasa. Wilde seperti anak kecil, mengayunkan tongkatnya ke depan dan belakang, menyebabkan tanah bergetar. Rasanya seolah-olah udara akan hancur berantakan, dan badai angin yang sangat besar meledak keluar. Tang Wan R tercengang. Hanya angin dari gelombang tongkat berduri yang sepuluh kali lebih kuat dari serangan ahli transformasi tendon. Dia akan memblokir hembusan angin itu ketika Longchen muncul di hadapannya. Angin kencang yang mengerikan itu bergemuruh seperti lautan yang marah. Tapi Longchen seperti batu besar, dan tidak peduli bagaimana angin menderu-deru, itu tidak dapat memindahkannya sedikitpun. Longchen juga terpesona. Setelah berpisah selama sebulan, kekuatan fisik Wilde telah mencapai tingkat yang menakutkan. Hanya angin kencang itu yang bisa dengan mudah mematahkan tulang seorang murid tendon transformation. Jika mereka langsung dipukul dengan tongkat berduri itu, mereka akan hancur lebur. Hei hei, kakak Long, bagaimana kabarnya? Tuanku membuatkan ini untukku. Wilde meletakkan tongkat berduri di tanah, menyebabkan seluruh gunung berguncang dan batu di bawahnya retak lebih jauh. Oh, Chang Ming memborgol Wilde di belakang kepalanya. Dia terlalu pendek, jadi dia harus melompat untuk melakukannya. Bocah kecil, sudah berapa kali aku menyuruhmu untuk bersikap lembut. Apakah Anda mencoba untuk menghancurkan seluruh biara? Marah Chang Ming. Tapi meski terdengar sangat marah, dia jelas sangat senang. Siapapun mungkin akan mengatakan bahwa dia sebenarnya sangat senang. Dia memarahinya, tetapi melihat betapa kuatnya muridnya sendiri membuatnya sangat bangga. Adapun pecahan batu itu, itu tidak berarti apa-apa. Biara memiliki banyak pekerja malas yang tidak melakukan apapun untuk mendapatkan nafkah. Sekarang mereka akhirnya punya pekerjaan yang harus dilakukan. Dengan setiap langkah yang diambil Wilde, dia menyebabkan gunung itu terus bergetar. Beberapa orang bergegas keluar dari gua abadi mereka dengan ketakutan, mengira semacam magical beast yang menakutkan sedang menyerang. Mereka hanya santai ketika mereka melihat itu adalah Wilde dan Little Snow, dan mereka menyimpan senjata mereka. Tapi kemudian melihat jalan dari pecahan batu itu, mereka semua terkejut. Ketika Chang Ming melihat ekspresi itu, dia menjadi lebih bangga dan lebih senang. Dia mungkin bertingkah seperti dia tenang di luar, tetapi keterampilan aktingnya sangat kurang. Semua orang bisa dengan jelas mengetahui apa yang dia pikirkan. Tang Wan R dikejutkan oleh Chang Ming dan tertawa. Duo magang master ini sama-sama eksentrik yang cocok satu sama lain. Tapi melihat tongkat berduri di tangan Wilde, semuanya dipenuhi dengan rasa hormat. Tapi setidaknya kamu akhirnya memanggilku Tuan untuk pertama kalinya, kata Chang Ming sambil tertawa. Wilde akan selalu memanggilnya orang tua, dan Chang Ming tidak pernah peduli tentang itu. Setidaknya itu terdengar sedikit lebih mesra. Sekarang pertama kalinya Wilde memanggilnya Tuan, sehingga tentu saja membuatnya merasa bahagia. Seni, batuk, paman Chang Ming, seberapa berat klub berduri ini? Long Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. 750 ribu pound, jawab Chang Ming ringan. Apa? Semua orang, termasuk Long Chen, tercengang, rahang mereka jatuh. Senjata 10 ribu pound saja sudah dianggap sebagai senjata berat. Tapi tongkat berduri Wilde adalah 750 ribu pound. Itu terlalu mengejutkan. Melihat dari otot-otot Wilde yang menonjol keluar dan kemudian ke tongkat berduri itu, mereka semua merasa merinding. Apa yang bisa Anda gunakan untuk memblokirnya? Ditambah lagi, sebelum Wilde beralih ke senjata baru ini, dia sudah menggunakan yang lama untuk mengirim Gu yang terbang, mematahkan kedua lengannya dalam satu pukulan. Tubuh fisik Gu yang sangat kuat. Jika itu adalah murid inti lainnya, mereka mungkin akan dihancurkan sampai mati dalam satu pukulan. Sekarang setelah dia memiliki senjata yang lebih menakutkan ini, apakah ada satu murid di biara yang dapat menerima hanya satu pukulan dari Wilde? Mereka secara alami semua beralih ke Long Chen ketika mereka memikirkan itu. Mungkin di seluruh generasi mereka, hanya Long Chen yang mungkin bisa memblokirnya. Hei hei, benda tua itu hanya 180 ribu pound. Yang ini senjata sungguhan. Wilde sekali lagi mengayunkan tongkatnya beberapa kali dengan penuh semangat. Jadi klub lama itu sudah punya 180 ribu pound, dan yang baru ini beberapa kali lebih berat. Semua orang akhirnya mengerti betapa menakutkannya kekuatan Wilde yang sebenarnya. Chang Ming melihat betapa irinya Long Chen dan tertawa, Long Chen, terakhir kali aku berkata aku akan memberimu senjata yang tepat. Hei hei, lihat baik-baik, petik dua. Sebuah pedang besar muncul di tangan Chang Ming. Panjangnya hampir tiga meter, dan seluruh tubuhnya berwarna kemasan, hampir terlihat seperti terbuat dari emas asli. Bilahnya lebarnya 14 inci dan tebal 3 inci. Garis telah diukir pada bilahnya, dan pemeriksaan yang cermat mengungkapkan bahwa itu adalah ukiran binatang purba yang sangat kuat dan mendominasi. Dimana bilah dan gagangnya bertemu, Long Chen memperhatikan inti kristal. Hati Long Chen melompat, jadi ini sebenarnya adalah senjata roh. Long Chen sudah lama mendengar bahwa Forging Masters yang kuat bisa mengukir Rune di atas senjata dan menanamkan inti kristal Magical Beast ke dalam senjata. Kekuatan rahasia akan mengeluarkan energi dari inti kristal, membiarkan senjata melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan. Itu adalah kekuatan senjata roh. Senjata roh tidak memiliki tingkatan atau tingkatan yang mengklasifikasikannya. Kekuatan mereka sepenuhnya didasarkan pada teknik master tempa dan peringkat serta atribut inti kristal. Jantung Long Chen melonjak kencang. Yang bisa dia dengar hanyalah suara jantungnya yang berdebar kencang. Chang Ming dengan ringan meletakkan ujung pedang ke tanah, dan melepaskannya. Dengan suara yang ringan, orang-orang terpesona melihat batu keras di bawahnya dipotong seperti tahu, dan pedang itu tenggelam sampai ke gagangnya. Ini sangat tajam. Semua orang sangat terkejut. Hanya dengan melepaskannya, ia dapat dengan mudah menembus bebatuan ini. Ketajaman macam apa itu? Ini bisa dibilang senjata legenda. Dengan kakak magang Long Chen yang memiliki pedang ini, dia pasti akan menjadi seperti harimau yang memiliki sayap. Petik 2 Hei hei, sekarang saudara magang senior Long Chen memiliki pedang ini, dia akan bisa memimpin kita untuk memotong kepala iblis rusak itu seperti mencabut rumput liar dari tanah. Hanya memikirkan tentang membuatku bersemangat. Petik 2 Ya, aku akan kencing karena kegembiraan. Menggemakan seseorang di sampingnya. Apa-apaan ini, menjauh dari saya. Orang yang mengemakan persetujuannya segera diusir oleh orang-orang di sampingnya. Chang Ming melihat Long Chen terlihat sedikit kecewa. Dia mendesak, cobalah. Petik 2 Terima kasih senior. Long Chen membungkuk ke Chang Ming, dia mencengkeram gagang dan menariknya. Tapi dia terpesona menyadari bahwa tarikan ringannya yang dapat dengan mudah mengangkat puluhan ribu pound hanya menyebabkan pedang itu sedikit bergetar. Apa? Sebenarnya ini berat. Long Chen tidak bisa menahan kegembiraannya. Ketika dia melihat bahwa pedang ini hanya setebal tiga inci, dia mengira itu akan terlalu ringan. Sekarang dia menyadari bahwa dia salah. Long Chen, kaulah yang mengatakan semakin berat semakin baik. Saya sudah menyiapkan banyak modal untuk membuat pedang ini untuk Anda. Jika Anda bahkan tidak bisa menggunakannya, maka saya harus mengambil kembali dan mendaur ulangnya, kata Chang Ming sambil tertawa. Terakhir kali dia melihat Long Chen, dia merasa bahwa Long Chen telah mencapai puncak kondensasi darah dan akan melangkah ke transformasi tendon kapan saja. Dia telah memperkirakan bahwa kekuatan Long Chen akan meledak beberapa lusin kali setelah dia maju kerana transformasi tendon, dan sesuai dengan kekuatan sebelumnya, dia telah menempa pedang yang sangat berat ini. Pedang ini telah menghabiskan banyak waktu dan tenaga, dan inti kristal sebenarnya dari Magical Beast peringkat kelima. Itu adalah satu-satunya inti kristal peringkat kelima yang dia miliki saat ini. Awalnya dia berencana meninggalkannya untuk Wilde. Tetapi Wilde tidak memiliki ki spiritual di tubuhnya dan tidak dapat mengaktifkan runenya untuk mengeluarkan energi inti kristal. Satu, jadi, dia telah memutuskan untuk memasukkannya ke dalam pedang ini untuk Long Chen. Lebih dari sebulan telah berlalu dan Long Chen belum menerobos kerana transformasi tendon. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Dia merasa masih terlalu dini untuk memberikan pedang ini kepada Long Chen, karena dia masih tidak dapat menggunakannya untuk saat ini. Haha, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakan paman. Long Chen tersenyum dan meletakkan kedua tangannya di gagang. Mengangkat dengan kekuatan penuhnya, batu-batu di bawahnya mulai pecah. Orang-orang terkejut melihat bahwa meskipun batu-batu itu semuanya hancur, pedang itu sebenarnya mulai tenggelam lebih dalam. Dia tidak bisa menariknya keluar. Adegan itu membuat mereka semua tercengang. Betapa menakutkannya pedang ini, apakah itu akan tenggelam sampai ke inti bumi? Hahaha, bagus, bagus. Long Chen tiba-tiba tertawa dengan kegembiraan dan antisipasi. Cincin surgawi muncul di belakangnya, dan tanah itu pecah. Ketika dia menarik pedang itu dari tanah, sinar sabar ki yang menakutkan melonjak ke langit. Cincin dan pedang surgawi mengguncang seluruh langit dan bumi. Gelombang ki yang tak berujung terus-menerus melonjak ke langit. Ini adalah senjata terbaik yang pernah dimiliki Long Chen sepanjang hidupnya. Tekanan kuat melesat ke segala arah. Dong 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 dong. Tiba-tiba suara bel yang berbunyi sembilan kali terdengar, membuat mereka khawatir. Bab 234 pindah, pertempuran antara jalan yang benar dan yang rusak. Ketika Long Chen mengeluarkan pedang yang menakutkan itu, semua orang benar-benar terpesona. Pada saat ini, Long Chen tampak seperti dewa yang sangat mengesankan. Dong dong. Tapi bel tiba-tiba mulai berbunyi berulang kali, menyebabkan ekspresi Chang Ming segera berubah. Sesuatu telah terjadi, semuanya bergegas ke alun-alun suantian. Petik 2 Setelah mengatakan itu, Chang Ming menghilang di depan mata semua orang. Semua orang sudah khawatir. Sepanjang waktu mereka dibiara, bel itu tidak pernah berbunyi berkali-kali. Tapi kali ini sudah sembilan kali berbunyi. Meskipun mereka tidak tahu apa artinya, mereka yakin itu pasti sesuatu yang besar. Ini adalah sinyal untuk pertemuan darurat. Semuanya cepat. Petik 2 Long Chen meletakkan pedang di bahunya dan mulai bergegas, tetapi setelah hanya mengambil beberapa langkah, dia menyadari bahwa semua batu di bawahnya sedang pecah. Pedang itu terlalu berat, bahkan dia tidak bisa menahannya, dan beban itu berpindah sampai ke tanah di bawahnya. Meskipun dia tidak tahu persis berat pedang itu, dia tahu itu pasti tidak jauh lebih ringan dari tongkat berduri Wilde. Tanpa memanggil cincin surgawi, dia tidak dapat menggunakannya. Dan bahkan ketika dia memiliki cincin surgawi, dia hampir tidak bisa menggunakannya. Jika dia ingin benar-benar bisa menggunakannya secara normal, dia harus memanggil armor pertempuran Feng Fu. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan tentang pedang itu. Dia memasukkannya ke dalam cincin spasialnya dan membawa semua orang bergegas ke Alun-Alun Suantian. Ketika mereka tiba di Alun-Alun, mereka semua ketakutan. Semua 30 lebih sesepu biara, 100 penegak hukum, dan lebih dari 2.000 murid berkumpul di sini. Ling Yunzi, Chang Ming, dan Tufang dengan sungguh-sungguh berdiri di depan, memandangi semua orang. Begitu semua orang tiba, Ling Yunzi menjelaskan, izinkan saya memberi Anda semua berita. Kali ini Anda tidak perlu menginvasi wilayah jalur rusak untuk persidangan. Petik 2. Kata-kata Ling Yunzi segera menyebabkan keributan. Beberapa orang bahkan terlihat kecewa. Mereka telah menghabiskan waktu dua bulan untuk berkultivasi habis-habisan. Mayoritas dari mereka telah mencapai tahap surga pertama dari Transformasi Tendon, sementara murid Aliansi Bumi Surga telah mencapai tahap surga kedua. Mereka dengan gila-gilaan meningkatkan kekuatan mereka semua untuk persidangan iblis rusak. Mereka telah berencana menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menebas para murid jalan rusak, menahan keinginan mereka sendiri, dan membiarkan diri mereka menjadi ahli sejati. Selain itu, hadiah uji coba terlalu memikat. Hanya beberapa murid jalur rusak yang dapat ditukar dengan jumlah poin yang selangit. Poin-poin itu dapat ditukar dengan lebih banyak sumber daya biara, yang merupakan cara tercepat bagi mereka untuk tumbuh lebih kuat. Mereka sudah pahit mempersiapkan selama dua bulan, semua sidang dibatalkan. Itu sulit diterima. Melihat kekecewaan mereka, serta kemarahan beberapa orang, Ling Yunzi tersenyum. Generasi murid ini sekarang jauh lebih berani dari generasi sebelumnya. Kemungkinan besar para mantan murid itu akan santai ketika mereka mendengar berita ini. Pasti tidak akan ada kekecewaan. Namun, persidangan tidak dibatalkan. Faktanya, persidangan akan dimulai sebelumnya. Jalan yang rusak telah menyerbu kita. Para murid jalan yang rusak telah memasuki wilayah jalan yang benar, mulai tanpa ampun membantai jalan mereka. Semua murid jalan yang benar sedang berkumpul sekarang. Itu karena setiap kali jalan yang rusak menyerang kita, mereka akan memulai pembantaian mutlak dari rakyat jelata yang tidak bersalah itu. Dengan berlalunya detik, lebih banyak nyawa hilang. Jadi Anda tidak akan punya waktu lagi untuk mempersiapkan diri secara mental. Sebentar lagi, Anda semua harus pindah. Petik 2. Semua orang kaget. Ini terlalu mendadak. Mereka masih belum siap sama sekali. Sebagai seorang kultifator, Anda harus siap bertempur kapan saja. Apakah menurut Anda musuh akan memberi Anda peringatan sebelum menyerang Anda? Mungkin mereka akan menyapa, menunggu Anda untuk pemanasan, dan kemudian bertengkar. Bodoh! Tufang tidak bisa membantu dengan marah berteriak ketika dia melihat murid-murid yang bimbang itu. Kali ini bukan hanya biara suantian kami. Murid sekte lain semuanya bertanggung jawab atas wilayah mereka sendiri. Tapi medan perang bisa berubah dalam sekejap mata, jadi kamu tidak bisa mengikuti wilayah itu dengan ketat. Anda harus saling membela dan membantu satu sama lain. Tidak boleh ada perselisihan batin. Dan untuk operasi ini, komandanmu adalah Long Chen. Semua murid harus mendengarkan perintahnya. Kata Ling Yun Xi. Long Chen ketakutan. Dia akan menjadi komandan yang bertanggung jawab memimpin mereka. Lalu bagaimana dia bisa mendapatkan poinnya sendiri? Jika dia hanya memerintahkan semua orang, maka dia tidak akan bisa mendapatkan apapun. Melihat Long Chen hendak berbicara, Ling Yun Xi memotongnya. Orang yang paling mampu harus melakukan pekerjaan paling banyak dan terikat dengan tugas. Long Chen, sebagai murid biara, Anda harus melakukan bagian Anda. Ini adalah tugasmu. Petik 2. Memiliki topi besar yang ditempatkan padanya, Long Chen tidak punya kata-kata untuk diperdebatkan. Melihat Tufang? Dia melihat Tufang tersenyum padanya. Jangan khawatir Long Chen. Jika tampilan Anda kali ini bagus, biara pasti tidak akan menganiaya Anda. Kami akan memberimu posisi sebagai murid inti. Tufang tersenyum. Bibir Long Chen bergerak-gerak. Apakah posisi murid inti begitu menakjubkan? Bukankah semua itu berarti bahwa dia akan bisa mendapatkan gua abadi yang besar untuk dirinya sendiri dan jatah bulanannya akan sedikit meningkat? Meskipun jatah bulanannya tidak setinggi itu sekarang, dia masih tinggal di gua abadi yang besar, dan sekarang dia bisa makan makanan lesat King Yu setiap hari. Jika dia menjadi murid inti, bukankah dia harus pindah? Long Chen merasa biara itu benar-benar terlalu pelit padanya, tapi dia juga tidak bisa membalas. Seperti yang dikatakan Ling Yun Xi, dia memiliki tugas di biara. Seolah-olah melihat melalui pemikiran Long Chen, Tufang melanjutkan, Jangan meremehkan status murid inti. Sebelumnya posisi murid inti mungkin tidak terlalu berarti bagi Anda, tetapi ranah rahasia Jiuli akan segera terbuka. Itulah ruang yang tertinggal dari zaman kuno. Ada banyak harta dan warisan yang bisa didapat di sana. Jika Anda berhasil mendapatkan kesempatan yang menantang surga, basis kultivasi Anda mungkin melonjak ke surga. Petik 2. Ranah rahasia Jiuli. Long Chen terkejut. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia mendengar nama asing itu, jantungnya mulai berdebar kencang. Bintang Feng Fu di bagian bawah kakinya benar-benar mulai beredar di luar kendalinya. Long Chen benar-benar bingung. Agar bintang Feng Fu bisa membuat gerakan besar sendiri, apakah itu berarti ada hubungannya dengan ranah rahasia Jiuli? Anda tidak perlu bertanya lagi tentang itu. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa hanya murid inti yang dapat memasuki tempat itu, dan tempatnya terbatas. Jadi, Anda harus memanfaatkan kesempatan ini. Kami semua sangat memikirkan Anda. Adapun apakah Anda dapat memperoleh posisi murid inti, itu akan tergantung seberapa baik Anda tampil kali ini. Tufang menepuk bahu Long Chen dengan tulus. Ini adalah bujukan telanjang, tetapi Long Chen tidak berdaya tentang itu. Untuk beberapa alasan, dia memiliki firasat bahwa ada sesuatu yang dia butuhkan di dunia rahasia Jiuli. Dan sesuatu itu sangat mungkin terkait dengan seni tubuh hegemon bintang sembilan. Dengan perasaan yang begitu dalam, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Long Chen adalah mengangguk setuju. Terima kasih pemimpin sekte atas kepercayaan Anda. Aku akan melakukan yang terbaik. Long Chen membungkuh. Bujukan semacam ini sangat menarik, jadi dia tidak repot-repot berdebat. Ling Yunzi tersenyum. Bagus. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan menjadi komandan operasi ini. Jika ada yang berani tidak mendengarkan perintah Anda, Anda memiliki kewenangan untuk menghukum mereka secara langsung dengan cara apapun yang Anda inginkan, termasuk mencabut nyawa mereka. Petik 2. Kata-kata Ling Yunzi membuat murid-murid aliansi bumi surga sangat bersemangat. Mereka sangat bangga memiliki Long Chen sebagai komandan mereka. Itu tidak bisa diterima. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang berdiri dan berteriak, menyebabkan semua orang melihat ke atas. Dia adalah murid batinia. Pemimpin sekte, kami memiliki permusuhan dan kebencian dengan Long Chen. Jika Anda memberinya posisi komandan, maka tidak bisakah dia melakukan beberapa trik kecil untuk membunuh kita semua. Teriak murid itu. Dia baru saja selesai berbicara ketika sebuah tangan besar meraihnya dan langsung melemparkannya keluar. Pemilik tangan itu adalah Gu Yang. Murid itu adalah salah satu bawahannya. Setelah mengusirnya, Gu Yang membungkuk ke Ling Yunzi. Bawahan saya tidak sopan. Tolong beri saya pemimpin sekte hukuman Anda. Petik 2. Ling Yunzi tidak banyak bereaksi, tidak menunjukkan ketidaksenangan. Dia dengan rasa ingin tahu bertanya, apakah ada yang ingin Anda katakan? Gu Yang menggelengkan kepalanya. Saya tidak punya hal baik untuk dikatakan. Saya yakin bahwa dengan karakter Long Chen, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Dia akan meremehkan menggunakan trik seperti itu. Petik 2. Kata-kata Gu Yang mengejutkan semua orang, termasuk Long Chen. Siapa yang mengira Gu Yang akan mengatakan hal seperti itu? Benar, kami tidak keberatan memiliki Long Chen sebagai komandan. Anehnya, bahkan Lei Qianxiang keluar untuk berbicara. Itu membingungkan banyak orang. Mereka jelas memiliki permusuhan yang dalam di antara mereka. Apakah mereka tidak takut Long Chen mempersulit hidup mereka? Petik 2. Kali ini mereka akan menghadapi murid-murid jalur korupsi yang sangat kejam itu. Long Chen bisa membuat satu perintah yang akan menempatkan mereka dalam bahaya ekstrim. Tidak buruk, tidak buruk. Ling Yunzi menganggup dengan sedikit pujian. Tapi betapa sedikit orang yang menyadari alasan sebenarnya mengapa Gu Yang dan Lei Qianxiang begitu murah hati. Kekuatan Long Chen telah mencapai titik di mana bahkan musuh-musuhnya diyakinkan oleh kekuatannya. Dan bahkan lawannya tidak memiliki sedikitpun keraguan tentang karakter dan moralnya. Bos, murid yang diusir itu panik. Dia akan mengatakan sesuatu ketika Gu Yang melambaikan tangannya untuk memotongnya. Sebagai gantinya, dia menoleh ke Long Chen. Bisakah aku bertarung bahu-membahu di medan perang denganmu? Gu Yang bertanya pada Long Chen. Long Chen menatap Gu Yang dan tersenyum sedikit. Jika Anda bersedia memberikan punggung Anda kepada saya, maka saya secara alami tidak akan menghianati kepercayaan Anda. Petik 2. Gu Yang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Bagus. Maka hidupku akan ada di tanganmu. Petik 2. Hati semua orang bergetar, tak satupun dari mereka mengiragu yang akan menundukkan kepalanya ke Long Chen, dan juga di depan umum. Lei Qian Xiang juga ingin mengatakan sesuatu, tetapi bahkan setelah waktu yang lama, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk melakukannya. Meskipun dia pasti mendukung Long Chen, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk menurunkan wajahnya seperti itu. Dia menghela nafas, tidak bisa semurah hati Gu Yang. Long Chen memperhatikan semua orang. Dendam sebelumnya dari biara sudah berakhir sekarang. Saya yakin Anda semua tahu orang seperti apa saya ini. Selama kamu tidak mengkhianatiku, maka aku, Long Chen, bersedia untuk mengeluarkan darahku yang terakhir untuk salah satu dari kamu. Yang dihadapi adalah murid jalur rusak yang kejam. Saya tidak dapat menjanjikan bahwa Anda semua akan dapat bertahan, tetapi saya dapat berjanji kepada Anda bahwa pada saat-saat paling berbahaya, saya pasti akan berada di garis depan untuk menghadapi mereka. Petik 2. Dia tidak memberi mereka pidato yang berapi-api. Dia hanya memberi mereka janji sederhana. Tapi janji sederhana itu terasa seperti palu di inti hati orang-orang. Dan itu menyebabkan mereka semua bergerak, darah mereka melonjak. Song Mingyuan, Liki, dan murid inti lainnya semua merasa seolah-olah darah mereka mendidih, ingin segera pergi membunuh musuh mereka. Tang Wan Er memandang Long Chen dengan penuh penyembahan. Ketika Long Chen benar-benar serius, dia adalah pahlawan yang mampu mendukung surga dan bumi. Dia menyukai Long Chen ini, Long Chen asli yang layak disembak. Ling Yunzi tersenyum. Long Chen benar-benar pemimpin yang lahir alami. Dia bahkan tidak perlu menyanyiakan upaya untuk segera meningkatkan moral semua orang. Ling Yunzi melambaikan tangannya, dan ratusan binatang ajaib terbang besar terbang, turun di alun-alun. Mereka secara mengejutkan adalah semua tunggangan terbang peringkat ketiga. Pindah. Bab 235 Bunuh. Long Chen dan murid inti berkumpul di atas satu magical beast terbang besar. Long Chen mengeluarkan halaman kulit binatang dan menunjuk ke suatu tempat. Kali ini jalur rusak telah menyerbu kita dari sini. Invasi mereka terjadi 18 jam yang lalu, dan dengan kecepatan terbang kami saat ini, kami membutuhkan waktu sekitar 6 jam untuk sampai ke sana. Murid de Korafpat sangat haus darah, dan akan membantai rakyat jelata yang tidak bersalah sebagai semacam cobaan. Sebentar lagi, begitu kami tiba, kami tidak punya waktu untuk menyesuaikan diri. Setiap saat kami menunggu, rakyat jelata yang tak terhitung jumlahnya sekarat. Petik 2 Mereka mengangguk. Kali ini terjadi terlalu tiba-tiba, dan mereka tidak punya waktu sedikitpun untuk bersiap. Awalnya mereka seharusnya yang memulainya, tetapi hasilnya adalah musuh mereka sudah mengambil inisiatif. Para idiot dari jalan rusak ini, apa yang mereka pikirkan? Mengapa mereka begitu jahat? Apakah mereka tidak peduli dengan kehidupan orang lain? Liki tidak bisa membantu menuntut kebencian. Yang lainnya juga tidak mengerti. Bahkan ahli dari jalur rusak masih harus memiliki ibu dan ayah yang membesarkan mereka. Bagaimana mereka bisa begitu hampa dari kemanusiaan? Longchen menjawab, Kamu hanya tidak mengerti apa yang mereka pikirkan. Orang-orang dari jalan rusak memiliki keyakinan dan keyakinannya sendiri. Keyakinan mereka sangat sederhana, seleksi alam. Mereka mengira bahwa seseorang harus kuat, dan yang lemah hanyalah batu loncatan bagi yang kuat. Yang lemah hanyalah aksesoris, ornamen agar yang kuat menonjol. Jadi, hal yang paling mereka yakini adalah kekuatan. Kekuatan adalah segalanya bagi mereka. Selama mereka memiliki kekuatan, mereka bisa kecuali semua keinginan mereka tanpa batas, terlepas dari moralitas apapun. Petik 2. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu jahat? Seru Tang Wan R. Mereka semua manusia, tapi bagaimana ideologi mereka begitu berbeda? Long Chen dengan ringan berkata, itu hanya karena kamu tidak mengerti betapa hebatnya memiliki kepercayaan. Keyakinan dalam suatu keyakinan berarti bahwa seluruh pikiran dan jiwa Anda mengabdi. Orang-orang dari jalur korup sangat yakin bahwa tindakan mereka adalah yang paling benar. Mereka percaya aturan Tao Surgawi membuat dunia ini bertahan hidup yang terkuat. Dan tindakan mereka sesuai dengan Tao Surgawi. Adapun tindakan jalan benar kita dalam menjaga dan membantu satu sama lain, itu bertentangan dengan aturan eliminasi alami Tao Surgawi, dan karena itu mereka percaya kita tidak menghormati surga. Dan karena itu mereka memperlakukan membunuh murid-murid jalan yang benar sebagai menggantikan surga untuk menghukum kita. Selain itu, mereka tidak akan merasakan sedikitpun rasa bersalah. Membunuh orang adalah suci bagi mereka, dan mereka bersedia melakukan segala macam hal yang kita anggap kejahatan. Bahkan setelah mereka mati, mereka percaya bahwa karena mereka berjuang untuk Tao Surgawi, Tao Surgawi akan memberkati dan merawat mereka. Dan murid-murid jalan korup yang benar tidak takut mati sama sekali. Petik 2 Kata-kata Longchen menyebabkan hawa dingin menjalar melalui mereka. Mereka semua telah mendengar murid-murid sang jalan rusak itu buas dan kejam, jadi inilah alasannya. Mereka benar-benar sekelompok orang gila. Salah satu murid inti menggelengkan kepalanya. Dan ini juga alasan kenapa kamu benar-benar tidak bisa menunjukkan belas kasihan pada mereka begitu pertarungan dimulai. Jangan mencoba untuk bertindak dengan semacam karakter mulia, kemanusiaan, pengampunan, atau harapan untuk mereformasi mereka. Itu hanya kebodohan, kebodohan yang harganya mahal. Anda tidak hanya akan bunuh diri, Anda juga akan melibatkan orang-orang di belakang Anda, menyebabkan mereka mati bersama Anda. Itulah arti sebenarnya dari mati dengan mata terbuka lebar dalam kesedihan, Long Chen dengan sungguh-sungguh memperingatkan. Secara khusus, dia melihat Tang Wan R dan Ye Zikyu. Dia tahu kedua wanita itu lebih berhati lembut, terutama Tang Wan R. Jika mereka akhirnya merasa kasihan pada lawan mereka dan akhirnya menahan diri, maka mereka benar-benar akan tamat. Dan begitu murid inti meninggal, murid-murid di belakang mereka akan mengalami penurunan moral. Jangan khawatir, saya pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tang Wan R menarik nafas dalam-dalam. Long Chen tersenyum sedikit dan mengangguk. Hati lembut Tang Wan R juga memiliki kelebihannya. Dia menyayangi bawahannya, dan bagi mereka, dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Menyapu pandangannya pada semua orang, Long Chen dengan serius berkata, kami masih memiliki beberapa anggota di sini yang belum membangkitkan tanda leluhur mereka. Apakah Anda ingin membangunkan mereka? Petik 2 Hati para murid inti itu mulai berdebar kencang. Sebelumnya mereka telah mendengar bahwa Long Chen telah menggunakan semacam teknik rahasia untuk membantu Song Mingyuan, Li Qi, dan Luo Chang membangkitkan tanda leluhur mereka, menyebabkan mereka dipenuhi dengan rasa iri. Tapi Long Chen merahasiakan teknik itu, dan dia belum membaginya dengan semua orang. Sekarang hati mereka berdebar-debar karena kegembiraan. Jika kakak senior Long Chen dapat membantu membangkitkan tanda leluhur kami, kami bahkan akan bersedia melakukan pekerjaan anjing untuk Anda, kata salah satu murid inti dengan bersemangat. Keluarganya sudah mulai menurun. Oleh generasinya, darah leluhurnya sudah menjadi sangat pingsan. Jika dia tidak bisa membangkitkan tanda leluhurnya, warisan garis keturunan mereka akan berakhir bersamanya. Yang lain juga dengan sungguh-sungguh menatap Long Chen. Membangkitkan tanda leluhur terlalu penting bagi mereka, bahkan mungkin lebih penting daripada kehidupan mereka sendiri. Itu adalah misi yang diberikan keluarga mereka kepada mereka, dan juga semacam kemuliaan. Saya tidak dapat membantu Anda membangkitkan tanda leluhur Anda. Semuanya harus bergantung pada Anda. Liki, beritahu semua orang tentang bagaimana kalian membangkitkan tanda leluhur Anda. Petik 2. Liki menganggup dan memberitahu mereka tentang apa yang terjadi hari itu. Dia tidak menghilangkan semuanya, bahkan memberitahu mereka bagaimana dia merasa sangat putus asa saat menghadapi kematian. Orang-orang yang mendengarkan itu tercengang. Mereka seperti bagaimana Song Mingyuan dan mereka pada awalnya. Tak satupun dari mereka yang mengira bahwa ini adalah cara yang benar untuk membangkitkan tanda leluhur mereka. Sekarang Long Chen menyebutkannya, aku ingat kembali ketika aku membangunkan tanda leluhurku, itu karena adik perempuanku. Aku diam-diam membawanya ke pegunungan untuk berburu. Tapi kami akhirnya bertemu dengan magical beast yang kuat. Saya tidak dapat mengalahkannya, dan saya melihat bahwa adik perempuan saya akan dibunuh. Pada saat itu, aku merasa seolah-olah aku telah menjadi gila, dan beberapa kekuatan yang tak terduga keluar dari diriku, dan entah bagaimana aku berhasil membunuh magical beast itu. Baru kemudian saya menyadari bahwa saya telah membangkitkan tanda leluhur saya. Gu yang tiba-tiba menyadari mengapa dia berhasil membangkitkan tanda leluhurnya. Ketika Anda merasa hidup Anda dalam bahaya, Anda akan bisa meledak dengan kekuatan sepuluh kali lipat. Tetapi ketika Anda merasa seseorang yang berharga bagi Anda akan segera mati, Anda akan dapat meledak dengan kekuatan yang melampaui imajinasi Anda. Melindungi juga semacam kepercayaan, itu bisa membuat Anda maju tanpa takut mati. Jadi jika kamu ingin membangkitkan tanda leluhurmu, itu mengharuskanmu meletus dengan kekuatan yang melampaui batas tubuhmu. Hanya dengan begitu pikiran Anda akan menarik kekuatan garis keturunan itu jauh di dalam diri Anda. Tapi jika kamu tidak memiliki apapun untuk dilindungi, mustahil bagimu untuk meletus dengan kekuatan sebesar itu. Jika itu hanya melindungi hidup Anda sendiri, kemungkinannya sangat rendah. Jika Anda ingin membangkitkan tanda leluhur Anda, itu akan bergantung pada diri Anda sendiri. Itu tergantung pada apakah Anda benar-benar menghargai teman Anda atau tidak, apakah Anda menghargai hidup mereka atau tidak, Long Chen menjelaskan. Dia telah menjelaskannya kepada mereka sebaik mungkin. Adapun apakah mereka bisa berhasil, itu semua akan bergantung pada mereka. Long Chen melanjutkan, Kali ini benar, pertarungan berdarah. Tujuan dari setiap serangan Anda adalah untuk membunuh lawan Anda. Ini sangat berbeda dari saat Anda biasanya bertarung. Jika Anda tidak dapat mengubah kebiasaan Anda, yang akan mati adalah Anda. Dan untuk memungkinkan sebanyak mungkin murid untuk bertahan hidup, itu akan membutuhkan doronganmu untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka. Setiap kali pertempuran baru saja dimulai, tampilkan tampilan terbaikmu. Gunakan kekuatan penuhmu untuk membunuh lawanmu dengan cara sesempurna mungkin, mengerti. Petik 2. Kami mengerti. Kami akan melakukannya dengan segala cara, mereka menjawab dengan tergesa-gesa. Long Chen tanpa ragu memberitahu mereka semua tentang teknik rahasianya. Orang-orang yang masih sedikit menentangnya segera merasakan ketidaksenangan mereka memudar untuk digantikan dengan rasa terima kasih dan rasa hormat. Long Chen mengangguk. Dia menoleh ke wanita tertentu, kakak magang senior Qiyue, terserah kalian untuk memberikan dukungan. Aku akan menjaga sekelompok orang untuk melindungi kalian. Petik 2. Wanita itu adalah Qiyue dari Healing Hall yang datang ke fraksi surga bumi pada awalnya untuk menyembuhkan luka mereka. Tetapi pada saat itu, kecelakaan kecil telah terjadi karena lucuan ingin memamerkan keahliannya di depan Tang Wan R, dan akhirnya ditampar wajahnya oleh Long Chen. Jangan khawatir, kami akan habis-habisan, mengangguk Qiyue. Dia telah membawa semua murid dari Healing Hall. Ini dengan harapan setiap murid yang terluka bisa segera disembuhkan. Salah satu alasannya adalah untuk mempertahankan kekuatan tempur puncak semua orang, sementara alasan lainnya adalah dengan harapan mengurangi berapa banyak murid yang akan mati kali ini. Jika seorang murid akhirnya mengalami luka berat yang mengancam jiwa, pil obat tidak akan cukup. Tetapi jika seorang murid dari Healing Hall segera pergi untuk membantu, ada kemungkinan besar orang itu bisa diselamatkan. Namun, anggota Healing Hall tidak memiliki kemampuan bertarung yang tinggi, jadi perlu ada beberapa orang untuk melindungi mereka dari bahaya. Lucuan itu juga telah datang. Pastikan untuk memberitahunya bahwa jika dia berani memainkan permainan teduh, saya akan segera memenggal kepalanya untuk digunakan sebagai bola tendangan, kata Long Chen. Qiyue tertawa, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Setelah Anda membunuh Wu Qi, dia menjadi sangat berperilaku baik. Dia pasti tidak akan melakukan apapun. Petik 2 Long Chen mengangguk. Dia tidak terlalu khawatir tentang dia melakukan trik apapun, tetapi dia sedikit khawatir tentang dia yang tidak mengeluarkan kemampuan penuhnya untuk menyembuhkan semua orang. Tapi dengan Qiyue untuk mengawasinya, dia tidak terlalu khawatir. Di medan perang, setiap murid harus membawa setidaknya tiga suar sinyal. Selain itu, mereka tidak dapat menyimpannya di lingkaran spasial mereka, atau mereka tidak akan punya waktu untuk mengeluarkannya pada saat kritis. Dan saat menggunakan sinyal suar, ingatlah untuk menembaknya pada sudut miring. Jika Anda melihat sinyal apapun yang langsung naik, anggaplah murid jalur rusak telah mencuri suar sinyal dan telah membuat jebakan. Petik 2 Long Chen terus menjelaskan tumpukan besar strategi dan taktik yang digunakan di medan perang. Murid jalan rusak semuanya adalah kultifator dan bukan pasukan biasa, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk mengetahui banyak trik itu, tetapi yang terbaik adalah bersiap-siap untuk berjaga-jaga. Mungkin sesuatu yang dia katakan kepada mereka akan cukup untuk menyelamatkan nyawa seorang murid, maka pidatonya yang bertele-tele akan sepadan. Saat Long Chen menjelaskan penempatan mereka, Magical Beast terbang tidak berhenti untuk istirahat sedikitpun. Magical Beast terbang peringkat ketiga sangat cepat dan tidak perlu banyak istirahat. Barisan pegunungan perlahan-lahan diganti dengan dataran luas. Ada beberapa desa kecil di sana. Saat mereka terbang di atas desa tertentu, mereka semua terengah-engah. Melihat mayat demi mayat, darah di telinga mereka mulai terikat dan niat membunuh melonjak keluar dari mereka. Sialan ini. Beberapa orang mengutuk dengan gigi terkatup. Sebuah desa yang dihuni ratusan orang kini hanya dipenuhi dengan mayat. Ada lansia tua yang sudah berambut putih, dan ada juga bayi yang usianya baru beberapa bulan. Tidak satupun dari mereka yang masih hidup. Maju terus. Longchen tiba-tiba berdiri dan meraung, Saudaraku, murid jalan yang rusak ada di depan membantai rakyat jelata yang tidak bersalah. Pertempuran hari ini bukanlah cobaan, tapi pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya. Pertempuran ini bukan untuk mendapatkan poin atau kemuliaan. Pertempuran ini hanya untuk menjadi saksi darah panas kita. Gunakan senjata di tanganmu untuk memenggal kepala mereka. Bantai mereka semua. Petik dua. Membunuh. 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 Adegan di bawah mereka langsung memprovokasi seluruh hati mereka. Semua mata mereka benar-benar merah. Mereka awalnya gugup tentang pertempuran, tetapi setelah mendengar teriakan pertempuran Longchen, mereka semua mulai berteriak dengan gila, aura pembunuh melonjak di langit. Tiba-tiba sebuah kota kecil muncul di hadapan mereka. Ada lusinan murid jalur korupsi berjubah merah menebas rakyat jelata yang tidak bersalah dengan pedang mereka. Seluruh kota diwarnai merah. Deru kesedihan memenuhi udara. Longchen adalah orang pertama yang melompat dari Magical Beast, langsung menyerbu ke murid jalur rusak. Membunuh. Bab 236 Saber Berdarah. Bagian dalam kota kecil tampak seperti pemandangan langsung dari neraka. Lusinan murid jalur rusak tak henti-hentinya membantai rakyat jelata yang tidak bersalah. Senjata di tangan mereka berlumuran darah, tapi tidak menetes. Sebaliknya, darah dengan cepat memudar saat diserap ke dalam senjata mereka. Setelah menyerap darah, senjata-senjata itu akan melepaskan udara yang sangat menyeramkan seolah-olah mereka adalah iblis haus darah yang mencium sesuatu yang enak. Keinginan rakus bisa dirasakan dari senjata-senjata itu. Selanjutnya, setiap kali salah satu murid jalur rusak itu membunuh orang biasa, jejak kabut berdarah akan diserap ke dalam tubuh mereka juga. Darah itu seperti sejenis obat, membuat mereka semakin bersemangat, dan mata mereka dipenuhi dengan cahaya haus darah. Kota ini hanya memiliki lebih dari 10 ribu orang. Tidak banyak pembudidaya. Bahkan para prajurit hanya berada di ranah kondensasi Ki. Basis kultivasi itu mungkin juga tidak ada apa-apanya di depan murid-murid transformasi tendon ini. Mereka bahkan tidak memiliki sedikitpun kemampuan untuk melawan. Para murid jalur rusak dengan gila-gilaan membunuh rakyat jelata yang melarikan diri dengan panik. Tetapi hanya sebagian kecil orang yang berhasil melarikan diri keluar kota. Mayoritas orang semua terjebak di kota tanpa jalan keluar. Kepala terus terbang di udara, darah bercipratan di mana-mana, dan yang bisa mereka lakukan hanyalah mengeluarkan tangisan dan tangisan tak berdaya. Di mata mereka, para murid jalur rusak ini adalah iblis absolut yang benar-benar tak terhentikan. Orang dewasa memeluk rat anak-anak mereka, menutupi penglihatan mereka. Bahkan mereka tidak tahan melihat pemandangan kejam di depan mereka, dan mereka hanya menunggu kematian. Suara kesedihan memenuhi udara serta tawa jahat dari murid-murid jalur rusak. Mereka semua menikmati perasaan seperti ini. Setelah memblokir beberapa pintu keluar, mereka mulai perlahan-lahan mengacungkan senjata, menikmati sensasi ini. Ekspresi putus asa dan teror itu memenuhi mereka dengan kegembiraan. Kamu iblis, aku akan menjatuhkanmu. Seorang anak berusia tujuh atau delapan tahun tiba-tiba menyerbu dengan pedang kayu kecil. Pedang kayu itu sangat kasar. Itu jelas hanya mainan anak-anak. Tapi anak itu menyerang ke depan dengan marah dengan pedang kayu kecil itu pada murid jalur korupsi. Huzi kecil, kembalilah ke sini. 1. Seorang wanita menjerit tajam begitu anak itu keluar. Tapi itu sudah terlambat. Anak itu sudah sampai pada murid itu. Murid itu tertawa dengan sinis. Pedang panjang di tangannya menebas tanpa ampun ke leher anak itu. Hal favoritnya untuk dilihat adalah kepala seseorang yang melayang di udara. Ekspresi wajah itu membuatnya senang. Darah memercik, mewarnai seluruh tubuh anak itu menjadi merah. Bau darah itu membuat mual. Tapi anak itu tidak takut dan terus maju dengan pedang kayu itu, menikam murid rusak itu. Yang mengejutkan semua orang adalah sebelum pedang kayu itu menyentuh tubuhnya, dia terbelah menjadi dua. Setelah dua bagian itu terpisah, orang-orang melihat sosok yang memegang pedang yang masih diwarnai dengan darah, jubahnya berkibar dan rambutnya menari-nari tertiup angin, tampak seperti dewa surgawi. Setelah Longchen memotong murid yang rusak itu, dia melihat anak yang keras kepala itu. Itu seperti melihat dirinya yang lebih muda yang dulu bermain dengan pedang kayu juga. Anak yang baik, setelah Anda dewasa, Anda pasti akan menjadi pria yang luar biasa. Petik 2 Dengan satu tangan, dia melemparkan anak itu kembali ke ibunya, segera sekali lagi menyerang murid rusak lainnya. Membunuh mereka semua. Raungan Longchen mengguncang sembilan langit, dan pedangnya telah tiba di murid rusak lainnya. Pedang yang dia gunakan saat ini bukanlah yang dibuat Chang Ming untuknya, tapi sesuatu yang dipinjamkan oleh saudara magang senior Wan padanya. Yang dibuat Chang Ming untuknya terlalu berat, dan dia tidak dapat menggunakannya tanpa memanggil cincin sucinya. Selain itu, sangat melelahkan untuk digunakan. Kecuali dia bertemu lawan yang sangat kuat, dia lebih suka tidak menggunakannya. Adapun murid-murid ini sebelum dia, mereka jelas tidak layak dia membawa pedang itu. Tang Wan Er dan yang lainnya semua melompat dari Magical Beast, mengeluarkan senjata mereka dan menyerang para murid yang rusak. Mereka mungkin sedikit gugup sebelumnya, tetapi melihat mayat orang-orang tak berdosa ini, mereka segera melupakan rasa takut yang mereka miliki. Kemarahan dan niat membunuh melonjak keluar dari diri mereka. Selas angin dingin. Tang Wan Er memulai dengan serangan kekuatan penuh. Murid rusak di depannya hanyalah murid luar. Meskipun dia juga berada di ranah transformasi tendon, tidak mungkin dia bisa memblokir serangan kekuatan penuh dari murid inti. Dia segera dipotong menjadi pecahan-pecahan oleh bila angin besar, darahnya memenuhi langit. Jika ini waktu normal, Tang Wan Er pasti akan merasa tidak nyaman dengan pemandangan itu. Tapi hari ini tidak sama. Melihat daging dan darah murid korap memenuhi langit, Tang Wan Er dipenuhi dengan kepuasan yang tak terlukiskan. Saat dia bersiap untuk menyerang lagi, dia melihat lusinan murid rusak lainnya telah terbunuh. Dapatkan Magical Beast. Sedang pergi, teriak Long Chen. Dia langsung melompat ke salah satu tunggangan terbang dan yang lainnya mengikuti. Dari waktu Long Chen melompat ke ketika mereka selesai membantai mereka, hanya beberapa waktu nafas telah berlalu. Murid-murid yang rusak itu semuanya telah terbunuh dalam sekejap. Murid lain dari biara bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang sebelum pertarungan berakhir. Tapi darah panas mereka melonjak karena melihat para murid inti bertarung. Jadi murid jalur rusak tidak sebanyak itu. Petik 2. Keyakinan setiap orang tumbuh, Long Chen dan mereka telah membunuh semua murid yang rusak itu dalam sekejap. Selusin orang melompat dari Magical Beast saat Long Chen memimpinnya terbang lagi. Orang-orang itu akan menghibur rakyat jelata dan menuntun mereka untuk menarik jarak yang aman. Lusinan orang itu adalah orang-orang yang telah gagal dalam ujian murid terakhir di biara. Mereka telah memutuskan untuk tetap tinggal pada dasarnya sebagai pekerja, dan mereka akan bertanggung jawab untuk menangani akibat dari pertempuran ini. Pertempuran ini tidak akan berakhir hanya dalam satu atau dua hari. Demi keselamatan semua orang, mereka perlu mundur. Long Chen melihat peta itu dengan serius. Itu hanya pasukan kecil. Kami bahkan tidak punya berita tentang mereka. Artinya mereka tidak layak untuk dilaporkan. Dengan kata lain, kali ini invasi Korafpat jauh lebih besar dan lebih ganas dari sebelumnya. Jadi jangan ceroboh. Jangan berpikir bahwa sesepuh dan penegah hukum akan melindungi Anda dari bahaya. Petik 2. Long Chen, maksudmu? Song Mingyuan terkejut. Long Chen mengangguk. Menurut catatan ini, para ahli dari jalur benar dan rusak akan mengawasi dari kejauhan selama pertempuran ini. Kecuali jika ada bahaya pemusnahan total, tidak satupun dari mereka akan mengambil tindakan. Tapi bahkan jika mereka ikut campur, pihak lain juga akan bergerak untuk memblokir mereka. Kedua belah pihak telah berjuang selama bertahun-tahun tanpa mampu menyingkirkan pihak lain. Itu berarti kedua belah pihak relatif sama dalam hal kekuatan. Sepertinya kali ini jalan yang rusak telah membawa lebih banyak murid daripada sebelumnya, memberi kami lebih banyak tekanan. Jangan berasumsi bahwa sesepuh akan dapat menyelamatkan Anda pada saat kritis. Jika sesepuh mencoba ikut campur, para ahli dari jalur rusak juga akan ikut campur, melawan satu sama lain. Pada akhirnya, Anda akan tetap sendirian. Petik 2. Semua orang terguncang oleh itu. Mereka semua mengira para sesepuh akan ada di sana untuk melindungi mereka selama persidangan ini. Tapi sekarang mereka semua menyadari bahwa Long Chen kemungkinan besar benar. Pada saat itu, tidak ada sesepuh yang bisa membantu mereka. Lebih baik hanya kalian yang mengetahui hal ini. Jangan biarkan murid lain mempelajarinya, saran Long Chen. Liki tersenyum pahit, aku berharap kamu juga tidak memberi tahu kami. Mungkin lebih baik kita tidak tahu juga. Petik 2. Long Chen menggelengkan kepalanya dengan serius. Jika Anda bahkan tidak bisa menangani tekanan kecil ini, bagaimana Anda akan menjadi seorang ahli? Bagaimana Anda bisa mempertahankan hati yang tenang sambil menapaki garis antara hidup dan mati? Petik 2. Batuk, saya hanya bercanda. Liki dengan canggung tertawa. Long Chen menoleh ke semua orang. Karena Anda semua telah memilih untuk menjadi pemimpin regu Anda, Anda harus bisa menerima tekanan ini. Jadi Anda harus mengetahui ini. Kakakmu semua percaya padamu. Itu adalah semacam kepercayaan hidup dan mati. Untuk melindungi kepercayaan itu, bahkan jika Anda harus mati, Anda harus mati di depan semua orang. Petik 2. Hei hei, apa yang harus ditakuti? Aku, Gu Yang, sudah lama ingin merasakan betapa kuatnya jalur rusak itu. Tidak peduli seberapa kuat mereka, selama mereka tidak sekuat Long Chen. Petik 2. Gu Yang tertawa heroik, dan kata-kata terakhirnya membuat semua orang tertawa juga. Dari semua murid biara, hanya Long Chen yang bisa menekan Gu Yang. Wilde secara teknis bukanlah murid karena gurunya adalah seseorang yang berada di generasi yang sama dengan pemimpin sekte. Selanjutnya, orang itu hanya tidur di Magical Beast. Bahkan selama pertarungan sebelumnya, dia masih belum bangun. Untungnya senjata orang itu bisa disimpan dalam cincin spasial, jika tidak bahkan Magical Beast peringkat ketiga tidak akan bisa terbang bersamanya. Mereka sekali lagi terbang di atas kota kecil, tetapi pemandangan itu menyebabkan hati semua orang tenggelam. Semua kota kecil di wilayah ini telah berlumuran darah, mayat menutupi seluruh negeri. Orang-orang buas ini, aku benar-benar ingin menggigit mereka sampai mati. Mengutuk salah satu murid inti, mengatupkan giginya. Melihat mayat rakyat jelata yang tidak bersalah itu, tidak satupun dari mereka menyukai perasaan itu. Sekarang kalian semua telah melihat betapa biadabnya murid-murid jalan yang rusak itu. Anda semua pernah melihat bahwa satu-satunya keyakinan mereka adalah pembantaian keji. Begitu kita mulai bertarung lagi, tidak ada dari kalian yang menahan diri. Ah, tapi ingatlah untuk menjaga pikiranmu kali ini dan jangan lakukan seperti barusan. Meskipun bagus untuk dihancurkan menjadi pasta, tapi kemudian kita tidak akan bisa mendapatkan poin. Bagaimanapun, kami perlu menukar kepala mereka untuk poin kami, kata Longchen. Semua orang mengangguk, aturan biara adalah bahwa poin akan diberikan sesuai dengan kepala murid jalur rusak. Biara memiliki kemampuan untuk menilai bakat murid rusak hanya dari kepala mereka, dan mereka akan membagikan poin sesuai dengan level mereka. Sebelumnya dalam kemarahan semua orang, mereka sama sekali tidak peduli tentang poin-poin itu. Sekarang Longchen membawanya, itu benar-benar membuat mereka merasa sedih. Bahkan murid luar yang rusak bernilai 5.000 poin. Murid-murid itu sekarang telah puluhan ribu poin. Tapi mereka terbuang begitu saja. Melanjutkan terbang, mereka tiba-tiba mendengar suara pembunuhan. Mereka mengatakan pasukan puluhan ribu tentara berperang melawan murid-murid yang rusak yang mengepung mereka dengan gila. Mayat sudah ditumpuk di pegunungan di sana. Tetapi bahkan ketika rekan-rekan pasukan mereka terus sekarat, lebih banyak lagi yang menggantikan mereka, melakukan yang terbaik untuk melawan murid-murid yang rusak itu. Semuanya bertarung. Melihat para prajurit biasa yang menyerang ke depan, menggantikan rekan-rekan mereka yang jatuh satu demi satu, Longchen teringat pada ayahnya. Matanya memerah. Mengikuti perintah Longchen, semua orang melompat dari Magical Beast dan menyerbu ke depan. Mereka membentuk regu mereka, murid inti memimpin mereka. Kemudian dengan Longchen di depan, mereka semua menyerang para murid yang rusak. Bab 237 Serangan Jiwa Biara Suantian datang untuk membantu. Penjahat dekorap pat akan mati. Petik 2 Raungan Longchen bertepuk tangan seperti guntur, mengguncang tanah dan menyebar ratusan mil. Dia sebenarnya tidak menyukai gaya itu. Dia lebih suka membantai musuh-musuhnya bahkan sebelum mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Tapi ini adalah medan perang yang kacau sekarang, dan para prajurit itu harus tahu bahwa mereka datang untuk membantu. Ini hanya untuk menghindari mereka tidak bisa membedakan teman dari musuh. Longchen baru saja menyerang ke depan ketika seorang murid yang rusak menyerbu dan menghalangi jalannya. Melihat basis kultifasi Longchen hanya di puncak kondensasi darah, dia tertawa sinis, jie jie jie. Tapi tawanya terputus di tengah jalan. Longchen tiba-tiba mempercepat, menembak ke depan dan segera memotong kepalanya. Jie adikmu, siapa yang punya waktu untuk mendengarkanmu jie? Petik 2. Longchen menyimpan kepala yang masih terkunci dalam ekspresi tidak percaya ke dalam cincin spasialnya. Sepertinya kamu bisa bertemu idiot seperti ini di mana saja. Murid rusak itu telah ditipu oleh basis kultifasi Longchen. Bahkan dalam kematian, dia masih tidak mengerti apa yang telah terjadi. Semuanya mundur, serahkan ini pada kami. Para prajurit itu masih bertarung habis-habisan dan sekarat. Mereka tidak berada pada level yang sama dengan murid-murid yang rusak, dan dengan cepat ditebas. Bahkan saat Longchen berteriak, dia menyerang ke depan lagi. Seorang murid korup yang jahat juga menyerang Longchen. Dia mengarahkan pedangnya ke Longchen, idiot dari jalan yang benar, dengarkan baik-baik. Saya. Dia hanya mengeluarkan setengah kata-katanya sebelum pedang Longchen menebasnya, tidak memberinya waktu untuk bertele-tele. Orang itu sangat terkejut. Dia tidak melihat Longchen membunuh murid rusak sebelumnya, dan dia mencoba mengintimidasi dia dengan menggunakan namanya. Tapi pedang Longchen menebas terlalu cepat, dan dia segera merasa kedinginan. Perasaan kematian yang kuat memenuhi dirinya, dan dia buru-buru memblokirnya. Pedangnya dipotong menjadi dua, sementara pedang Longchen tidak melambat sama sekali, langsung memotong lehernya. Kepalanya terbang ke udara. Aku tidak tertarik untuk mengetahui siapa kamu, kata Longchen dengan dingin. Dia sudah maju lagi, setelah ditunda dua kali, Tang Wan R dan mereka sudah menyusul. Tetapi mereka mendengarkan rencana Longchen, dan mereka tidak menyerang ke depan dalam kerumunan. Sebaliknya, Longchen telah menjadi mata panah yang mereka ikuti ke dalam pertempuran. Tapi yang mengejutkan bagi mereka, murid-murid yang rusak itu sama sekali tidak panik meskipun jumlah murid di biara itu melebihi jumlah mereka 2 banding 1. Mengabaikan para prajurit itu, mereka bergegas maju untuk menemui mereka. Di depan ada seorang pria yang sangat kurus yang hampir terlihat seperti mumi yang sudah kering. Suara orang itu seperti pasir saat dia berkata, Bunuh para murid jalan yang benar ini sebanyak yang Anda inginkan. Mereka untung mudah, darah mereka, daging mereka, dan bahkan jiwa mereka adalah harta bagi kita. Bunuh mereka semua untukku, petik 2. Murid-murid yang rusak itu semua mulai tertawa jahat, mata mereka bersinar. Mereka tampak seperti binatang buas saat mereka menyerang ke depan. Semua orang marah, terutama murid inti. Mata mereka akan menyemburkan api. Mereka semua adalah jenius yang diberkati dengan bakat luar biasa. Selain Longchen, siapa lagi yang layak untuk mereka perhatikan? Diperlakukan sebagai keuntungan mudah oleh kelompok murid yang rusak ini adalah penghinaan yang benar-benar telanjang. Dari orang-orang yang hadir, hanya ekspresi Longchen yang tetap tenang tanpa emosi. Dia hanya menyerang ke depan, pedangnya menyapu. Perpisahan angin potong. Sebuah Saber Ki besar ditembakkan seperti ekor naga, dengan kejam memotong yang ada di depannya. Setelah mencapai tahap surgawi kondensasi darah ke-13, tidak hanya kekuatan fisik Longchen meningkat, tetapi Ki spiritualnya juga telah dipadatkan ke puncaknya. Pukulan satu pedang itu mengguncang tanah, dan setidaknya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Saber Ki yang ditembakkan Longchen sekarang bukan lagi Ki sederhana, tetapi energi yang praktis, mirip dengan bila angin Tang Wan Er. Darah dan daging memenuhi udara saat Saber Ki ditembakkan. Ada lebih dari selusin murid rusak yang dipotong-potong. Bau darah memenuhi udara. Darahnya sendiri sepertinya diprovokasi oleh aroma itu dan mulai beredar lebih cepat, niat membunuhnya menjadi lebih padat. Tebasan pedang keduanya memotong udara. Darah lebih banyak murid yang rusak memenuhi udara. Membunuh. Serangan pembuka Longchen hanyalah pendahuluan. Tang Wan Er, Gu Yang, dan murid inti lainnya tiba dan dengan ganas mulai menyerang. Para murid yang rusak tertangkap basah, tidak menyangka biara akan memiliki begitu banyak murid inti. Mereka segera mulai ditebang. Bagaimana Longchen dan mereka sama sekali untung. Mereka bahkan lebih buas dari harimau. Mereka lah yang diubah menjadi untung mudah. Tiba-tiba salah satu murid yang rusak membuka mulutnya dan mengeluarkan lolongan binatang yang menusuk telinga semua orang seperti pisau. Semua orang merasakan ledakan rasa sakit di benak mereka. Mereka untuk sementara kehilangan kesadaran seolah-olah terjebak dalam mimpi. Serangan Jiwa Longchen terkejut. Serangan semacam itu sangat aneh, dan kekuatan luar tidak dapat memblokirnya. Itu hanya bisa diblokir dengan kekuatan spiritual. Dan kekuatan spiritual seseorang bervariasi dari orang ke orang. Itu belum tentu benar bahwa seseorang dengan basis kultivasi yang lebih tinggi akan memiliki kekuatan spiritual yang lebih kuat. Longchen, Tang Wan Er, dan Ye Zikiu memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat. Mereka pada dasarnya bisa mengabaikan serangan jiwa semacam itu. Tapi tidak semua orang bisa melakukan itu. Gu yang terutama memiliki kekuatan spiritual yang sangat lemah. Dia segera menjadi tidak bernyawa, hampir dipotong oleh murid yang rusak. Untungnya Lei Kiansyang bereaksi dengan cepat, mengirimkan petir untuk membunuhnya. Namun, masih banyak orang yang terjebak di alam mimpi. Tetapi orang-orang yang menyerang ke depan adalah semua murid inti. Murid biasa di belakang mereka juga terjerat olehnya, tetapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan bagi mereka karena serangan jiwa khusus ini tidak terlalu kuat, dan hanya akan berdampak sesaat. Jika mereka sudah mulai bertarung, maka momen itu sudah cukup untuk menyebabkan seseorang mati 10 kali lipat. Namun, para murid yang rusak terlalu dikejutkan oleh pemaksaan murid inti dan tidak dapat menahan mereka. Itulah mengapa mereka melepaskan serangan jiwa ini sekarang alih-alih pada waktu yang tepat. Pada saat kritis, serangan jiwa semacam ini terlalu menakutkan. Ratusan murid mereka tidak akan mampu bertahan melawannya dan akan berakhir dengan kematian. Setelah terkena dampak dari serangan jiwa ini, serangan mereka langsung menjadi lamban. Ketajaman gemuruh mereka tumpul. Wilde, bunuh orang itu dengan sepanduk orang mati. Petik 2 Longchen tahu bahwa Wilde pada dasarnya kebal terhadap serangan jiwa. Dia menunjuk ke pria kurus yang memegang sepanduk yang menarik jiwa. Dia tahu bahwa jika dia menyebutnya sepanduk yang menarik jiwa, Wilde mungkin tidak akan mengerti, jadi dia menyebutnya bendera orang mati. Kakak Long, bisakah aku menggunakan senjataku? Wilde telah mengikuti Longchen sepanjang waktu, menunggu perintahnya. Kamu bisa. Hancurkan dia sampai mati. Petik 2 Bagus. Wilde meraung dan mengacungkan tongkat berduri miliknya, menyerang ke depan. Kalian semua mati. Wilde tampak seperti raksasa saat dia maju ke depan. Semua orang melihat betapa menakutkannya dia. Dia praktis penggiling daging manusia. Gada berduri besarnya segera menghancurkan apapun yang disentuhnya, apakah itu senjata atau tubuh manusia. Petarung jarak dekat di depan, yang jarak jauh di belakang. Saling berlindung dan maju terus dengan mantap. Teriak Longchen, sekarang dia tahu musuh ini memiliki teknik yang aneh, mereka tidak bisa maju dengan gegabuh. Mereka harus menyerang mereka dengan mantap dan pasti. Baru saja, lebih dari 10 murid terluka. Untungnya bagi mereka, itu bukanlah luka yang mengancam jiwa. Orang-orang yang terluka telah mundur untuk disembuhkan oleh murid-murid balai penyembuhan. Pertempuran sebelumnya di desa itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai pertempuran. Ini adalah awal yang sebenarnya. Longchen harus mengendalikan arus, dan dia terus mencari cara untuk meningkatkan semangat. Jika terlalu banyak orang yang meninggal atau terluka hanya dalam pertarungan pertama ini, maka moral seluruh pasukan mereka akan menerima pukulan yang fatal. Semua orang mulai mendorong ke depan dengan mantap. Adapun murid-murid yang rusak itu, mereka jelas tidak memiliki formasi pertarungan kelompok. Mereka semua berjuang untuk diri mereka sendiri. Di bawah serangan terus-menerus para murid biara, mereka didorong mundur selangkah demi selangkah, dan kadang-kadang salah satu dari mereka akan mati. Bagi mereka, yang paling menakutkan adalah Wilde. Dia telah menyerang langsung melalui barisan mereka tanpa ada yang bisa menghentikannya. Gada berduri miliknya akan bersiul di udara, dan setiap saat, siapapun yang terkena akan mati. Hanya dalam sekejap mata, dia telah menyerbu ke tempat pria kurus dengan panji yang menarik jiwa itu. Longchen telah melihat bahwa meskipun serangan jiwa teriakan tajam itu telah dipancarkan oleh beberapa orang, serangan jiwa pria kurus inilah yang paling kuat. Jika mereka bisa membunuhnya, itu akan membuat segalanya lebih aman bagi semua orang. Pria kurus itu mendengus dingin ketika dia melihat Wilde menyerangnya. Cahaya merah aneh muncul di matanya. Itu adalah teknik rahasia sekte yang disebut mata jiwa yang menyihir. Siapapun dengan kekuatan spiritual yang lebih lemah daripada dia yang dia lihat akan segera ditarik ke alam ilusi dan dapat dengan mudah dibunuh oleh siapapun. Selanjutnya, spanduk yang menarik jiwa di tangannya membantunya. Itu menyerap semua kebencian dari mereka yang terbunuh. Semakin kuat seseorang, semakin kuat kebencian yang tertinggal ketika mereka meninggal. Dan jika mereka dibunuh dengan kejam, maka kebencian itu akan semakin kuat. Bagi mereka, pembantaian adalah jenis kultivasinya sendiri. Dan itulah mengapa mereka sangat senang melihat murid-murid yang benar ini. Mereka telah mendengar dari sesepuh dan murid senior mereka bahwa murid jalan benar adalah orang lemah yang tidak punya nyali yang hanya menjadi sapi perah bagi mereka. Namun, sekarang setelah mereka bertemu mereka, mereka menemukan bahwa mereka sama sekali bukan hasil yang mudah, tetapi monster absolut yang menghancurkan mereka dengan kejam. Pria kurus itu dikejutkan oleh betapa kuatnya Wilde muncul, tetapi di saat yang sama, dia juga senang. Begitu dia membunuh Wilde, maka kebencian yang kuat darinya akan dengan cepat meningkatkan basis kultivasinya. Dan kemudian setelah basis kultivasinya tumbuh, teknik rahasianya akan menjadi lebih kuat. Kemudian dia bisa membunuh lebih banyak ahli. Cahaya berwarna darah bersinar dari matanya. Dia mendorong kekuatan spiritualnya ke puncaknya, dan seberkas kekuatan spiritual yang tak terlihat menghantam Wilde. Tetapi dia terkejut menemukan bahwa Wilde hanya mengangkat klub besarnya dan menghancurkannya. Apa yang kamu lihat padaku? Aku akan menghancurkanmu sampai mati. Petik 2 Bab 238 Panah Peledak Kamu berani terus menatapku. Aku akan menghancurkanmu. Petik 2 Wilde meraung, tongkatnya yang besar dan berduri menghantam pria kurus itu. Kekuatan mengerikan itu membuat udara meledak. Pria kurus itu sangat ketakutan. Seni jiwanya adalah serangan terkuatnya, dan dia hampir tak tertandingi di antara level yang sama. Tapi Wilde tidak terpengaruh sama sekali. Ruang berguncang saat tongkat itu runtuh seperti gunung. Tekanan menakutkan itu memberitahu pria kurus itu bahwa ini bukan halusinasi, dan dia buru-buru mundur. Dia adalah murid inti yang rusak dengan basis kultivasi yang kuat. Gerakan kakinya yang aneh memungkinkan dia untuk melarikan diri dengan cara yang sangat aneh. Tidak ada yang bisa melihat bagaimana dia melakukannya. Setelah menghindari serangan itu, dia menyingkirkan spanduk yang menarik jiwanya. Karena serangan jiwa tidak berguna melawan Wilde, dia hanya bisa menggunakan gerakan yang berbeda. Tepat saat dia akan mengeluarkan senjata baru, tanah itu tiba-tiba berguncang. Pria kurus itu tidak menyangka bahwa meskipun dia sudah mengelak, serangan Wilde masih mendarat di tanah. Penggara pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Tidak peduli siapa itu, mereka akan selalu menyisakan sedikit energi saat menyerang. Jika mereka akhirnya hilang, mereka akan memiliki kekuatan untuk mengubah serangan itu. Tapi Wilde sama sekali tidak bertingkah seperti seorang kultifator. Dia sama sekali tidak menahan kekuatannya, dan pentungannya telah menghantam bumi. Serangan itu terlalu kejam, tanah runtuh, dan kekuatan menakutkan menyebabkan orang-orang di sekitarnya terbang ke udara, termasuk murid inti itu. Bahkan murid biara yang jauh tersandung dan terhuyung-huyung karena gemetar, hampir jatuh ke tanah. Murid rusak yang lebih dekat tersandung dan terbang di udara. Pria kurus itu ngeri, tidak mungkin baginya untuk memblokir kekuatan seperti itu. Tapi karena dia sangat terkejut, Wilde sudah keluar. Berhenti memelototiku. Yang mengejutkan, Wilde tidak perlu berhenti sedikitpun setelah serangan yang begitu kuat. Gada berduri miliknya sekali lagi dihancurkan. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh guncangan bumi. Klub berduri itu bersiul, pria kurus itu masih berada di udara karena terlempar, dan dia tidak bisa menghindar. Dia sangat takut. Dia dengan cepat mengeluarkan perisai besar dan kabut hitam melonjak keluar dari tubuhnya, meningkatkan pertahanannya hingga batasnya. Kabut hitam itu membentuk penghalang di sekelilingnya. Itu tercakup dalam rune berwarna darah. Ketika rune itu muncul, kebencian yang menyedihkan datang darinya yang menyebabkan hati orang-orang menggigil. Blut rune armor. Pria kurus baru saja selesai mengatur pertahanannya ketika tongkat Wilde dihancurkan. Perisai besar itu seperti sepotong es yang rapuh, pecah berkeping-keping. Faktanya, itu hancur bahkan sebelum Klub menyentuhnya hanya dari kekuatan angin di sekitarnya. Kemudian ketika tongkat berduri mendarat di penghalang yang terbentuk dari kabut hitamnya, orang-orang terkejut melihatnya segera pecah. Tidak hanya penghalang itu pecah, tetapi bahkan pria kurus di dalamnya dihancurkan oleh tongkat Wilde, darahnya memenuhi udara. Bagus. Melihat Wilde mengalahkan murid inti yang rusak dalam satu serangan membuat guyang dan mereka bersemangat. Di sisi lain, Longchen merasa sedikit kesakitan. Pikiran pertamanya adalah bahwa 200 ribu poin telah dihancurkan begitu saja. Serang habis-habisan, masih ada tiga murid inti lainnya. Siapapun yang menginginkannya lebih cepat sebelum diambil oleh orang lain. Semua orang terus berjuang dengan mantap. Memerintahkan Longchen. Wilde seperti serigala di antara sekawanan domba. Dia menabur kekacauan di tengah-tengah barisan murid yang rusak, membunuh mereka di kiri dan kanan. Formasi para murid yang rusak sudah tidak teratur, jadi sekarang mereka benar-benar berantakan. Jika Longchen tidak memiliki keraguan tentang serangan jiwa aneh mereka, dia sudah diberi perintah untuk memotong semuanya. Sejak awal, dia telah melihat bahwa ada empat murid inti yang kuat. Sekarang Wilde telah membunuh satu, hanya ada tiga. Mengikuti perintah Longchen, Tang Wan Er, Ye Zikyu, dan Gu Yang bergegas ketiga murid inti itu. Lei Qian Xiang, awasi Gu Yang, kata Longchen pelan. Lei Qian Xiang baru saja menikam seorang murid yang rusak dengan tombak kekuatan gunturnya. Dia tahu pertahanan jiwa Gu Yang adalah titik lemahnya yang fatal. Dia buru-buru bergegas mendekati Gu Yang. Kedua belah pihak bertarung sengit. Tetapi moral para murid biara suantian setinggi langit, dan dalam setengah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, mayoritas murid yang rusak telah terbunuh. Kurang dari 300 dari mereka yang tersisa. Kembalikan pasukan depan untuk beristirahat. Pasukan di belakang, maju, 5 orang 1 regu. Bantai mereka. Petik 2 Dengan kemenangan di depan mata, Longchen membawa para murid yang berada di belakang. Yang di barisan depan semuanya adalah murid terkuat, sedangkan yang di belakang lebih lemah. Dengan kata lain, dengan mereka terus-menerus menekan keunggulan, satu-satunya pasukan yang bertempur adalah murid-murid top itu. Mereka yang berada di belakang belum memiliki kesempatan. Sekarang mereka menempati keunggulan absolut, dia perlu membiarkan murid-murid yang lebih lemah itu mengalami pertempuran. Jika tidak, para elit hanya akan menjadi lebih kuat, sementara yang lemah akan terlempar jauh. Hasil semacam itu tidak bermanfaat untuk kekuatan pertempuran total mereka. Sebagai komandan, tugas utama Longchen adalah meningkatkan kekuatan militer total murid-murid ini. Bukan itu yang dia harapkan selama persidangan ini. Dia lebih memilih untuk menyerang dan bertarung secara pribadi, membantai murid-murid yang rusak sebanyak yang dia suka. Sayangnya, dia tidak bisa melakukan itu sekarang karena dia harus menjaga setiap orang serta memperhatikan seluruh medan perang. Pedangnya masih menari di udara, terus-menerus memotong para murid yang rusak. Tapi fokusnya menutupi seluruh medan perang. Tang Wan R telah memanggil bila angin di sekelilingnya, bertarung melawan murid inti rusak dengan pedang panjang berwarna darah. Longchen menggelengkan kepalanya, ekspresinya sedikit jelek. Dia dengan marah berteriak, Wan R, apa yang kamu lakukan? Ini adalah pertarungan, bukan kompetisi. Petik 2 Satu-satunya pengalaman bertarung Tang Wan R datang dari kompetisi fraksi biara yang hanya kontes memperebutkan bendera. Dia sudah terlalu terbiasa dengan itu. Bahkan dengan kekuatannya, dia masih dikalahkan oleh murid inti rusak itu, jatuh ke saat-saat berbahaya berkali-kali. Longchen itu benar-benar marah. Dia benar-benar menyianyiakan kata-katanya sebelumnya. Hati Tang Wan R bergetar. Longchen jarang marah. Apalagi, dia tidak pernah marah padanya. Tapi kali ini dia bisa melihat dia benar-benar marah. Mengingat apa yang telah dia katakan kepada mereka sebelumnya, dia tidak bisa menahan tersipu malu. Dia tidak menahan lebih lama lagi, dan auranya benar-benar meledak. Bila angin di tangannya dengan cepat mulai menebas lawannya. Yezikyu jauh lebih baik daripada Tang Wan R. Bila esnya menari-nari di udara, udara dingin memaksa murid inti rusaknya berulang kali. Tidak akan lama sebelum dia bisa membunuhnya. Adapun guyang, Rune menyala di sekujur tubuhnya. Dia meraung berulang kali, tinjunya terbang di udara. Murid intinya yang rusak sudah memuntahkan darah. Kekuatan guyang tidak perlu dikatakan lagi. Lei Qianxiang terus-menerus membunuh murid-murid biasa yang rusak itu, terus mengawasi guyang. Akhirnya ada selusin murid rusak yang tidak mampu menanggungnya. Dibantai oleh murid-murid biara yang lebih mirip serigala dan harimau ini telah mematahkan keberanian mereka, dan mereka mulai terbang kekejauhan. Ini bukan lagi pertempuran, tapi pembantaian sepihak. Ketika mereka membantai orang lain, mereka tidak pernah membayangkan bahwa hari ini akan datang untuk mereka. Kamu ingin lari? Apa menurutmu itu mungkin? Senyum sedingin es muncul di mulut Longchen. Puluhan anak panah terbang keluar. Dalam sekejap, para murid rusak yang melarikan diri itu semua mengeluarkan jeritan yang menyedihkan saat mereka ditusuk. Semua orang menoleh dengan kaget melihat pria dengan benda berbentuk silinder besar di bahunya. Panjangnya lebih dari 3 meter dan diameter satu kaki. Ada banyak lubang tipis di atasnya yang jelas merupakan tempat keluarnya anak panah itu. Hei hei, bos, akhirnya aku berhasil pamer. Teriak Guo Ran dengan penuh semangat. Kembali ketika Longchen hendak dikirim ke pengasingan, dia telah memberi Guo Ran peringatan. Bakatnya hanya biasa, dan dia perlu memikirkan metode yang tidak ortodoks untuk membuat dirinya lebih kuat. Guo Ran telah mengasingkan diri dan memutar otak untuk mencari ide. Dia benar-benar tidak memiliki satu pun kekuatan. Bakatnya hanya biasa dan kekuatan spiritualnya juga kurang. Tidak ada sosok yang benar-benar luar biasa yang pernah muncul di antara leluhurnya dan dia tidak memiliki darah leluhur untuk diandalkan. Tapi kemudian, suatu hari, dia pergi ke pavilion Suantian untuk melihat beberapa perkenalan mereka tentang mekanisme dan seni tempah, dan matanya bersinar. Dia sangat menikmati hal-hal aneh dan licik semacam itu. Dia segera meminta Tang Wan R untuk meminjamkannya banyak poin untuk membeli buku-buku tebal itu. Ada pepatah mengatakan bahwa setiap orang memiliki jalannya sendiri untuk berjalan. Begitu Guo Ran membuka buku-buku tebal itu, dia segera menjadi tergila-gila, menghabiskan setiap hari di guanya yang abadi untuk belajar. Panah cepat api biasa tidak memiliki banyak kekuatan. Tapi Guo Ran telah meningkatkan mekanisme pegas di panah otomatis ini, membuatnya 10 kali lebih kuat dari panah biasa. Tapi Long Chen juga terkejut melihat Guo Ran benar-benar licik. Dia juga telah membuat perubahan pada anak panah. Mata panah itu dikemas dengan batu belerang Yin dan Yang. Setiap mata panah memiliki satu batu seukuran kuku untuk setiap jenisnya. Begitu mereka menghadapi perlawanan, dua batu di dalam mata panah akan bertabrakan dan meledak. Tentu saja, ledakan kecil dari batu belerang hanya akan memiliki jangkauan kurang dari 3 inci dan kekuatannya tidak terlalu tinggi. Dari luar tubuh, bahkan seorang kultifator kondensasi ki tidak akan mati. Tapi anak panah itu hanya akan menemui perlawanan saat mereka mengenai, dengan kata lain, ketika mereka menembus tubuh seseorang. Jika batu belerang ini meledak di dalam tubuh, maka mereka bahkan menjadi ancaman fatal bagi para ahli transformasi tendon. Lusinan murid rusak yang melarikan diri itu langsung terbunuh, mengejutkan semua orang. Long Chen tersenyum sedikit. Anak kecil itu benar-benar memiliki bakatnya sendiri. Pamer, kenapa saya tidak melihat sesuatu yang menakjubkan. Petik 2. Guoran tertawa dan tidak mengambil apapun dari itu. Melihat ada lebih banyak orang, dia dengan cepat menembakkan lebih banyak anak panah. Tujuh atau delapan murid rusak lainnya dibunuh olehnya, daging mereka meledak. Namun, beberapa anak panah tidak mengenai target mereka, malah meledak saat bersentuhan dengan tanah. Agak boros, Long Chen menggelengkan kepalanya. Setiap kali dia akan menembakkan 40 hingga 50 anak panah sekaligus. Yang terlewat semuanya sia-sia. He he, tidak masalah. Saya sudah menyiapkan semua materi dan saya bisa membuatnya lebih banyak kapan saja. Saat ini baru pengujian pendahuluan. Nanti saya akan memodifikasinya dan membuatnya lebih kuat. Aku akan menjadi master tempa yang belum pernah terjadi sebelumnya, tak tertandingi, dengan bangga Guoran membual. Saat ini-ini hanyalah ujian pertamanya dengan mereka dalam pertempuran. Setelah merasakan kesuksesan kali ini, dia bahkan tidak lagi peduli karena tidak memiliki basis kultivasi yang kuat. Selain murid-murid inti itu, berapa banyak orang lain yang mampu melakukan apa yang telah dia lakukan dan membunuh selusin murid yang rusak dalam satu serangan. Dia juga memiliki lebih banyak ide yang belum dia uji. Kesuksesannya kali ini membuatnya semakin percaya diri. Dia melihat masa depan yang baru dan cemerlang untuk dirinya sendiri. Sepuluh ribu angin dingin. Tiba-tiba teriakan dingin terdengar dan bila angin yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di langit, memotong ruang. Darah berceceran. Bab 239 Pria Misterius. Darah memercik di udara. Bila angin yang memenuhi udara memudar. Murid rusak yang menghadapi tangguan air roboh, matanya kehilangan ekspresi apapun. Kemenangan. Pada saat murid inti terakhir ini jatuh, tidak ada lagi murid yang rusak di medan perang. Ini adalah kemenangan yang sempurna. Hanya selusin murid yang terluka, dan semua luka itu dengan cepat disembuhkan oleh Healing Hall. Luka-luka itu tidak parah, dan sudah pulih sepenuhnya. Pertempuran ini menyebabkan kepercayaan diri semua orang meningkat tajam. Murid jalur rusak tidak begitu kuat. Long Chen, aku menang. Tang Wan Er dengan bersemangat berjalan ke Long Chen. Tapi dia melihat tidak ada sedikitpun senyum di wajahnya. Sebaliknya, itu sangat suram. Semua orang dengan cepat melihat itu dan sorakan mereka tiba-tiba berhenti. Mereka tidak tahu apa yang membuat Long Chen tidak senang. Ini adalah pertarungan dengan perbedaan kekuatan yang besar sejak awal. Apakah menurut Anda kemenangan adalah sesuatu yang membuat sombong? Long Chen dengan dingin menatap mereka. Meskipun mereka juga memiliki hampir seribu orang, mereka hanya memiliki empat murid inti. Tapi berapa banyak yang kita punya? Apakah menurutmu kemenangan seperti itu pantas menjadi sombong? Lihatlah bagaimana Anda bertarung. Anda pada dasarnya hanya bermain-main. Apakah menurut Anda ini adalah permainan? Yue Zifeng, sebagai kultifator pedang, menurutmu kau sangat agung. Ketika Anda bertemu dengan mereka yang lebih lemah dari Anda, Anda meremehkan untuk menyerang. Menurutmu apakah mengabaikan mereka yang mengikuti di belakangmu untuk menyerang kerumunan dan membunuh yang lebih kuat akan menunjukkan seberapa kuat dirimu? Dan untuk murid inti lainnya, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak tertandingi? Apakah kalian semua idiot? Petik 2 Ekspresi Long Chen menjadi pucat saat dia berteriak pada semua orang, berapa kali aku memberitahumu, kita adalah satu tim. Jangan mencoba menjadi pahlawan. Apakah menurut Anda tidak ada orang lain yang tahu bagaimana caranya menjadi pusat perhatian? Jika kami ingin benar-benar memiliki kekuatan kerja tim, maka Anda semua perlu memahami apa artinya saling cocok satu sama lain. Apakah kata-kataku sebelumnya tidak didengar? Kalian para murid inti, musuh yang kalian hadapi kali ini mungkin tampak lemah bagimu, tetapi bagi murid-murid di belakang mereka, mereka adalah ancaman yang fatal. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk melindungi punggung Anda, tapi apa yang Anda anggap mereka? Serdadu Umpan Meriam, Alat, Petik 2 Wajah murid inti memerah karena rasa bersalah. Mereka benar-benar telah kehilangan diri mereka sendiri dalam pertarungan barusan. Setelah mereka menguasai situasi, mereka baru saja pergi membunuh sebanyak mungkin tanpa mempedulikan murid-murid di belakang mereka. Salah satu alasannya adalah karena kegembiraan mereka, tetapi alasan lainnya adalah karena kesombongan mereka sendiri. Melihat beberapa murid inti lainnya memamerkan betapa kuatnya mereka, mereka tidak mau ketinggalan. Pada awalnya, mereka masih mempertahankan formasi tetapi ketika mereka semakin banyak membunuh, mereka mulai bertarung untuk diri mereka sendiri, melupakan semua tentang penempatan Long Chen. Banyak murid inti menundukkan kepala. Long Chen telah memberi tahu mereka bahwa jika mereka ingin membangkitkan tanda leluhur mereka, mereka harus memiliki sesuatu yang berharga di hati mereka. Tapi sekarang mereka benar-benar lupa tentang apa yang dia katakan. Hati mereka hanya menahan diri. Mereka menatap tanah karena malu saat Long Chen memarahi mereka. Dan kau, Tang Wan Er, izinkan aku bertanya padamu, jika kau habis-habisan dalam pertarungan itu, menurutmu dia akan bertahan lebih dari sepuluh pertukaran denganmu. Kemarahan Long Chen belum habis. Tang Wan Er menegang. Ini adalah pertama kalinya Long Chen menjadi marah padanya, menyebabkan dia merasa dia niaya. Saya. Tang Wan Er hendak bertengkar, tapi dia terisak-isak terlalu keras untuk mengatakan apapun. Dia menggigit bibirnya, tidak bisa berbicara. Hati King Yu terluka melihat Tang Wan Er seperti itu, dan dia menatap Long Chen, tetapi Long Chen bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya. Biar aku yang memberitahumu, jika Anda telah bertarung dengan kekuatan penuh Anda, dia sama sekali tidak akan bertahan lebih dari tujuh pertukaran. Tapi kau bertukar hampir 50 pukulan sebelum berhasil membunuhnya. Apakah Anda senang dengan pencapaian seperti itu? Tahukah kamu, bertindak seperti itu akan menyebabkan seluruh kelompok memasuki bahaya. Jika murid rusak itu memiliki satu kali, teknik atau harta yang kejam, maka mungkin Anda akan bisa melarikan diri dengan hidup Anda, tetapi Anda akan menyebabkan semua orang di belakang Anda mati. Apakah kamu mengerti? Berapa kali saya mengatakan bahwa ini bukan kompetisi. Tujuannya selalu untuk membunuh lawan Anda. Anda harus menggunakan sedikit gerakan untuk membunuh mereka secepat mungkin. Dan kalian berdua, Yezikyu, Gu Yang, kamu masih belum cukup kejam. Anda jelas memiliki beberapa peluang untuk membunuh lawan Anda, tetapi Anda tidak berani mengambil risiko bahaya dan menyianyiakan peluang berharga itu. Saat dua lawan yang setara bertarung, yang lebih berani menang. Jika Anda takut mati, menyerahlah berkultivasi. Mengapa repot-repot berpartisipasi dalam pertempuran antara jalan yang benar dan yang rusak? Apakah Anda mencoba menjadi batu asah bagi orang lain? Mengapa saya bisa membunuh Wookiee yang memiliki basis kultivasi lebih tinggi dan lebih kuat dari saya? Itu karena saya berani mempertaruhkan hidup saya, sementara dia tidak. Semakin Anda takut mati, semakin besar kemungkinan yang akan mati adalah Anda. Itu sebabnya dia mati saat aku masih hidup, berdiri dan memarahimu. Hari ini, kalian semua benar-benar mengecewakanku. Jika Anda bertingkah seperti ini lain kali juga, maka Anda semua bisa tersesat. Aku akan pergi untuk membantai mereka dengan dua saudara laki-lakiku. Itu akan menyelamatkanku dari kemarahan melihatmu. Petik 2 Bahkan setelah memarahi mereka kali ini, amarahnya masih belum luntur. Dia telah dengan jelas menjelaskan ini semua dengan sangat jelas dalam perjalanan ke sini. Tapi begitu pertempuran dimulai, mereka melupakan segalanya. Siapapun akan marah. Orang yang paling mengecewakannya adalah Tang Wan Er. Dia memiliki kekuatan yang begitu kuat, tetapi dia tidak mampu memaksa dirinya untuk menggunakannya. Dia benar-benar tidak bisa mengerti itu. Long Chen, aku salah. Jangan marah, aku mengerti. Bisakah kamu memaafkanku? Tang Wan Er tergagap karena air mata. Dia menyadari bahwa mayoritas kemarahan Long Chen adalah karena penampilannya. Pada awalnya, dialah yang memohon Long Chen untuk memimpin semua orang, berharap semua orang akan lebih bersemangat dengan dia yang bertanggung jawab. Tingkah lakunya hari ini sangat bertentangan dengan keinginannya sendiri. Dia telah sangat melukai kepercayaan Long Chen. Dia memiliki kesulitannya sendiri. Meskipun dia kuat, dia adalah wanita yang tidak mengalami banyak pertempuran hidup dan mati. Terlalu sulit baginya untuk mengubah gaya bertarungnya secara tiba-tiba. Sai, kembalilah ke posmu. Mungkin Anda hanya akan benar-benar memahami apa rasa sakit itu ketika orang-orang di belakang Anda jatuh. Maka Anda akan tahu apa tujuan pertempuran itu. Long Chen menarik nafas dalam-dalam, menenangkan dirinya. Tang Wan Er menggigit bibirnya, kembali ke pasukannya. Mereka semua diam sama sekali. Bahkan prajurit biasa yang untungnya berhasil bertahan hidup tidak berani bernapas dengan keras di atmosfer yang berat ini. Long Chen menghela nafas, jangan menunggu kehilangan sesuatu sebelum menyadari bagaimana menghargainya. Jangan menunggu kehilangan sesuatu sebelum mengetahui apa itu rasa sakit. Jangan menunggu kehilangan sesuatu sebelum menyadari apa artinya melindungi. Izinkan saya memberi tahu Anda fakta yang kejam. Dalam pertempuran antara jalan yang benar dan yang rusak ini, bahkan jika setengah dari kita berhasil hidup, itu sudah dihitung sebagai berkah surgawi. Jika kamu masih belum dewasa, maka mungkin akan lebih baik bagimu mati dalam pertempuran yang akan datang. Setidaknya semuanya akan berakhir untukmu. Tetapi jika Anda berhasil bertahan hidup tanpa memahami apa yang saya katakan, maka Anda akan merasa menyesal selama sisa hidup Anda. Lakukan yang terbaik sekarang agar tidak meninggalkan penyesalan. Petik 2 Kakak senior Long Chen, jangan khawatir, kami hanya akan membuat kesalahan ini sekali. Pasti tidak akan ada yang kedua kalinya. Petik 2 Murid inti itu semua berteriak. Mereka sudah dengan sepenuh hati dimenangkan oleh Long Chen. Bukan hanya karena dia kuat, tetapi lebih karena visi dan kebijaksanaannya yang jauh melampaui mereka. Long Chen mengangguk, sekarang setelah kita tiba di medan perang, kita tidak bisa lagi menggunakan magical beast terbang. Jika tebakanku benar, para sesepuh dan kakak kelas magang sudah ditahan oleh para ahli jalur korupsi. Saat ini, kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Ini hanya pasukan terdepan dari jalur korup. Akan ada lebih banyak dari mereka yang akan menjadi lebih kuat saat bergegas. Biara kami sangat dekat dengan medan perang. Ada hal negatif tentang itu, tetapi ada juga hal positifnya. Negatifnya adalah bahwa para murid jalan benar lainnya yang seharusnya membantu kita masih dalam perjalanan. Tapi ada juga hal yang bagus. He he, saat ini, tidak ada yang bertengkar dengan kita. Kalian harus mengerti. Petik 2 Melihat Long Chen akhirnya tenang dan tersenyum, kegembiraan semua orang sekali lagi menyala. Beberapa dari kalian datang dan potong kepala yang masih utuh itu. Itu semua adalah poin gratis. Petik 2 Tiba-tiba Long Chen menoleh ke Wilde. Wilde, tidak bisakah kamu lebih memperhatikan dan menjadi sedikit lebih lembut? Dengan hanya satu pukulan klop anda, 200 ribu poin telah hilang. Petik 2 Semua orang merasakan sakit saat mendengar itu. Itu semua karena dia memelototiku. Wilde mengayunkan tongkatnya, berbicara dengan sangat benar. Oke, baiklah perhatikan saja kekuatanmu di masa depan. Dan jika kita bertemu seseorang yang kuat, coba hancurkan tubuh bagian bawah mereka dan biarkan kepala mereka tetap utuh. Long Chen hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Meskipun dia tahu ingatan Wilde tidak begitu baik, setidaknya lebih baik menjelaskannya kepadanya daripada tidak. Apakah ini kota terdekat di sekitar sini? Long Chen bertanya pada tentara reguler itu. Melapor kepada Tuan Besar, 400 mil selatan adalah kota Nanli. Kota itu 10 kali lebih besar dari kita. Kami tidak tahu apakah telah menerima serangan atau tidak, dengan hormat melaporkan salah satu dari mereka. Long Chen menganggup dan memberi mereka acungan jempol. Untuk menggunakan hidupmu sendiri untuk melindungi rakyat jelata di kotamu, kamu semua adalah pejuang sejati. Petik 2 Long Chen membawa semua orang bergegas ke selatan. Orang lain dari biara akan segera pergi membawa orang-orang itu untuk mundur, jadi mereka tidak perlu khawatir tentang itu. Tugas mereka adalah membunuh murid-murid yang rusak yang merupakan bagian dari pasukan terdepan untuk menyerang wilayah mereka. Mereka harus mengurangi jumlah korban sipil sebanyak mungkin. Pasukan terdepan ini mungkin sangat penuh kebencian, tetapi mereka sebenarnya bukan murid utama dari jalur rusak. Mereka hanya datang dari kekuatan kelas 2. Tentara utama masih berada di belakang mereka. Pasukan terdepan ini lebih dekat ke garis depan. Setelah diberi perintah untuk menyerang, mereka lah yang pertama mulai membunuh. Mereka seperti sekawanan serigala yang dilepaskan dari rakyat jelata. Mereka dengan gila-gilaan membantai mereka untuk meredam senjata dan roh mereka, serta membuat kemajuan dengan teknik kultivasi mereka. Jiwa rakyat jelata tidak sekuat para murid jalan yang benar, tetapi jika kualitasnya kurang, mereka bisa mengimbanginya dari segi jumlah. Murid-murid awal yang rusak ini semuanya berasal dari kekuatan lemah yang berada di bawah biara Suantian. Ketika pertarungan sebenarnya dimulai, mereka mungkin tidak akan bisa mendapatkan apapun, jadi mereka berharap untuk menggunakan keuntungan dari posisi mereka untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat sebelum mundur ke belakang. Tapi mereka tidak menyangka tempat yang mereka pilih begitu dekat dengan biara Suantian. Mereka baru saja tiba ketika Long Chen dan mereka menangkap mereka secara langsung. Karena mereka tidak punya cukup waktu, mereka tidak mendapatkan banyak sebelum mereka dihancurkan. Saat Long Chen membawa semua orang bergegas ke selatan, mereka tiba-tiba melihat sebuah kota besar di kejauhan. Ada lebih dari seribu murid yang rusak dengan kejam menyerang ke depan di depan gerbang kota. Mereka hanya selusin mil dari memasuki gerbang kota. Sial, para murid yang rusak akan memasuki kota. Semua orang khawatir. Jika mereka memasuki kota, banyak tentara dan warga sipil akan terbunuh. Mereka semua mempercepat langkah mereka, berharap untuk tiba secepat mungkin. Tapi tiba-tiba murid Long Chen menyusut. Di atas gerbang kota, seorang pria berkerudung dan berjubah muncul. Hanya bagian bawah wajahnya yang bisa dilihat. Ketika dia melihat murid-murid yang rusak itu akan mencapai kota, busur kuno dan multi warna muncul di tangannya. Tangan kanannya dengan ringan menarik tali busur. Panah emas muncul di haluan. Cloud Breaking Arrow. Teriakan dingin dan keras terdengar. Meskipun suara itu tidak keras, semua orang yang berada ratusan mil di sekitar entah bagaimana bisa mendengarnya. Sebuah panah cahaya emas ditembakkan ke arah para murid yang rusak. Bab 240 Monian. Panah cahaya kemasan ditembakkan. Tampaknya memisahkan ruang dan seperti bintang jatuh saat bergegas menuju murid-murid yang rusak. Pada awalnya, panah cahaya itu hanya sebesar anak panah biasa. Tapi saat terbang, ia membesar dan auranya menjadi sangat menakutkan. Seluruh langit dan bumi berguncang karenanya. Pada saat panah itu berada 10 mil jauhnya dari murid-murid yang rusak, itu telah tumbuh lebih dari 30 meter. Ledakan. Langit berguncang dan tanah bergetar. Energi mengerikan meledak ke segala arah. Sebuah selokan besar telah digali ke dalam tanah. Tidak mungkin untuk melihat dasarnya. Siapapun yang terkena panah cahaya itu semuanya akan meledak. Darah memenuhi langit. Lebih dari setengah dari seribu murid yang rusak telah terbunuh oleh satu panah itu. Adapun orang-orang yang selamat karena keberuntungan, mereka diguncang hanya oleh gempa susulan. Mereka memuntahkan darah saat jatuh di udara. Anak panah itu mungkin mengguncang langit dan bumi. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa ia memiliki keinginan yang meluap di dalamnya yang secara naluriah mengarah pada sikap tunduk. Bagaimana? Sungguh menakutkan. Song Mingyuan dan mereka benar-benar tercengang. Ada lebih dari seribu murid yang rusak di sana. Itu tidak kurang dari berapa banyak murid biara yang mereka miliki di sini. Setidaknya ada delapan murid inti. Tapi satu serangan itu mencakup semuanya delapan. Itu bisa dibilang kemampuan makhluk gaib. Dari delapan murid inti itu, hanya satu yang bereaksi cukup cepat dan mengeluarkan perisai pagoda aneh untuk memblokirnya. Tapi perisai pagoda itu langsung pecah setelah serangan itu. Murid inti lainnya semuanya telah mati. Dari murid biasa, hanya empat ratus yang berhasil selamat karena mereka tidak berada dalam jangkauan anak panah. Tapi meski begitu, lebih dari setengah dari mereka terluka parah. Mereka semua telah melihat pemandangan yang kejam dan sengit, tetapi mereka belum pernah melihat sesuatu yang begitu sengit. Jantung Long Chen juga berdebar kencang. Dia tidak terkejut tentang betapa kuatnya panah itu. Dia kaget karena kemauan yang telah terkandung di dalam panah itu. Itu adalah pertama kalinya dia melihat serangan yang mengandung kekuatan kemauan. Dari semua orang yang hadir, hanya Long Chen yang bisa merasakan itu. Itu karena serangan Long Chen juga mengandung kemauan. Kedua keinginan mereka tidak sepenuhnya sama. Tapi ada satu bagian yang sama. Kedua keinginan mereka mengandung semacam keyakinan bahwa mereka tak tertandingi. Di depan keinginan itu, kepercayaan diri musuh-musuh itu tidak mampu menahan satu pukulan pun. Murid inti itu telah ditekan oleh keinginan itu. Di depan kemauan itu, mereka merasa putus asa, seolah-olah mereka sama sekali tidak penting, dan tidak dapat memberikan perlawanan yang efektif. Meskipun kemauan itu hanya bisa menekan mereka selama sepersekian detik, detik itu sudah cukup. Lari! Tidak ada yang tahu siapa yang meneriakan itu di antara murid-murid yang rusak, tetapi mereka semua mulai melarikan diri. Kita tidak bisa membiarkan mereka kabur. Ayo hentikan mereka! Petik 2 Melihat murid-murid yang rusak dialihkan, murid-murid biara pasti tidak bisa melepaskan kesempatan yang begitu bagus. Tidak dibutuhkan, Long Chen menggelengkan kepalanya, menghentikan semua orang. Dia baru saja menghentikan mereka ketika pria di atas gerbang kota itu tersenyum dingin. Dia mengangkat busurnya perlahan, tangan kanannya menarik tali busur. Kali ini, semua fokus Long Chen adalah pada gerakannya, dan dia bisa melihat bahwa pada saat dia menarik kembali tali itu, tanda kecil yang tak terhitung jumlahnya menyala sedikit di atas busurnya. Tiba-tiba, semua energi langit dan bumi diserap, dan satu panah muncul di busurnya. Sungguh senjata yang ampuh, itu benar-benar dapat menyerap energi surga dan bumi. Long Chen kaget, itu adalah pertama kalinya dia mendengar senjata semacam itu. Seribu panah. Sebuah panah ditembakkan, tapi dalam perjalanan, itu terpecah menjadi seribu sinar cahaya. Di depan mata mereka yang terkejut, para murid yang rusak itu semua ditebas oleh panah cahaya itu. Hanya murid inti yang selamat yang mampu melawan dengan basis kultifasinya yang kuat. Mengangkat pedangnya, bayangan pedang muncul di langit, memotong puluhan panah cahaya. Tapi dengan serangan sebelumnya dan yang satu ini, tubuhnya sudah diambang kehancuran. Menghalangi pukulan itu menyebabkan dia memuntahkan darah. Yang paling menakutkan dari semuanya, setelah dua serangan itu, keberaniannya telah benar-benar hancur. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk berpikir tentang pertempuran. Yang bisa dia pikirkan hanyalah lari. Hanya dalam beberapa nafas, lebih dari seribu murid yang rusak telah meninggal, hanya menyisakan satu ini, murid inti yang terluka parah yang melarikan diri untuk hidupnya. Pria itu tersenyum sedikit ketika dia melihat murid inti itu melarikan diri. Dia menarik kembali tali busurnya. Suara pelan terdengar. Untuk beberapa alasan, suara ringan itu menyebabkan hati semua orang bergetar. Murid inti itu tiba-tiba menegang, tubuhnya tidak lagi bergerak. Dia kemudian memuntahkan darah. Di dalam darah itu ada potongan-potongan organnya yang rusak. Setelah itu, dia jatuh ke tanah, matanya dipenuhi teror. Seekor burung yang ketakutan hanya dengan dentingan busur, satu. Semua murid biara memikirkan ekspresi itu. Adegan di depan mereka persis sama dengan cerita itu. Longchen menarik nafas dalam-dalam. Orang itu sangat dalam. Tidak hanya kemampuan bertarungnya yang sangat kuat, tetapi kecerdasannya juga luar biasa. Kedua serangan itu telah benar-benar merusak kepercayaan murid inti itu. Setelah melakukan itu, hanya panah sederhana yang berisi kemauan dan kekuatan spiritualnya mampu membunuh seorang murid inti yang kuat. Tak perlu dikatakan bahwa kekuatan dan kebijaksanaan orang ini sangat tinggi. Orang itu meletakkan busurnya ketika dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Longchen. Saat matanya bertemu dengan mata Longchen, dia sedikit gemetar. Longchen juga menatap matanya. Dia bisa merasakan darahnya mengalir lebih cepat begitu mata mereka bertemu. Sejumlah besar niat pertempuran melonjak dari dalam dirinya, membuatnya ketakutan. Dia buru-buru menekan niat itu. Dia benar-benar merasakan keinginan untuk bertarung dengan orang yang menakutkan ini. Itu adalah perasaan yang misterius. Orang itu juga dipengaruhi oleh Longchen. Jubahnya berkibar tanpa angin. Dia buru-buru menekan auranya sendiri. Dia menarik kembali kerudungnya dan memperlihatkan wajah tampannya. Tatapannya seperti listrik, dan alisnya yang seperti pedang mengarah ke atas. Tapi dagunya sedikit lebih lebar, menunjukkan bahwa dia belum sepenuhnya dewasa. Matanya sangat dalam, tetapi jauh di dalamnya ada semacam perasaan yang tak terlukiskan. Setelah menampakkan wajahnya, dia berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, menatap ke langit pada sudut 45 derajat, ekspresinya kesepian saat dia berkata. Sepuluh tahun saya mengembara dengan busur saya, anak panah saya menyebabkan langit dan bumi bergetar. Sembilan langit, sepuluh negeri, dan seluruh alam semesta akan berputar di sekitarku. Hanya aku, Monian, yang akan bangkit menuju kemuliaan. Petik 2 Suaranya sangat muram, dan irama yang dia ucapkan membuatnya tampak seperti dia adalah seorang ahli sejati, seorang ahli yang sangat kuat sehingga itu menyedihkan. Dikombinasikan dengan ekspresinya dan mayat yang berserakan di tanah, dia tampak seperti ahli kesepian yang berdiri di puncak dunia. Orang itu kemudian melompat dari tembok kota dan mulai berjalan kekejauhan. Orang-orang terkejut melihat bahwa dengan setiap langkah yang dia ambil, dia menyeberang beberapa mil. Dia tampak seperti berjalan dengan percaya diri dan santai. Dalam sekejap, dia sudah berada 50 mil jauhnya, menghilang dari pandangan semua orang. Setelah orang itu menghilang, gerbang kota perlahan terbuka. Satu regu tentara keluar untuk menyelidiki situasinya. Mereka semua mulai bersorak saat melihat mayat di tanah. Betapa mendominasi. Tapi dia benar-benar memiliki kualifikasi untuk mendominasi. Dia benar-benar menakutkan. Gu yang masih melihat ke arah pria itu menghilang. Dia masih sangat terkejut. Hanya satu orang dengan satu busur yang berhasil memusnahkan lebih dari seribu murid yang rusak. Murid-murid korup yang sangat kejam dan buas itu dibunuh semudah ayam olehnya. Siapa orang itu Long Chen? Tanya Tang Wan R. Mereka semua telah melihatnya melihat Long Chen tepat sebelum pergi. Selanjutnya, dia hanya mengungkapkan wajahnya setelah dia melihat Long Chen. Tak satu pun dari mereka tahu alasannya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Dia juga kaget. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasakan keakraban dengan orang itu. Sepertinya mereka berdua memiliki sesuatu yang mirip dengannya untuk merasakan perasaan seperti itu. Tidak peduli siapa dia, setidaknya dia bukan musuh. Long Chen tersenyum sedikit, menekan keterkejutannya. Yang lain semua mengangguk, bersuka cita di dalam. Jika orang yang menakutkan seperti itu adalah musuh, itu akan menjadi mimpi buruk yang mutlak. Kami bahkan tidak tahu dari sekte mana dia berasal. Basis kultivasinya tidak jauh berbeda dari kami, tetapi kemampuan bertarungnya sangat menakutkan. Petik 2 Orang itu telah melepaskan sebagian auranya kembali saat menyerang, dan dia seharusnya masih berada di ranah transformasi tendon awal. Itu adalah level yang sama dengan basis kultivasi orang lain. Tapi kekuatannya bisa dibilang mengerikan, menyebabkan hati mereka bergetar. Jangan terlalu memikirkannya. Beberapa dari Anda pergi ke sana dan mengumpulkan salah satu kepala yang utuh. Kami mendapat untung yang cukup bagus karena dia, Long Chen tersenyum. Semua orang gemetar, apakah Long Chen mengatakan bahwa orang yang menyebut dirinya Monian bukanlah murid jalan yang benar, tetapi seorang ksatria nakal. Jika tidak, mengapa dia tidak menginginkan kepala murid-murid itu? Kepala-kepala itu bisa ditukar dengan hadiah poin. Dia kuat dan misterius, Long Chen tidak bisa menghentikan darahnya sendiri memanas. Di alam yang sama, dia belum pernah bertemu seseorang yang setara dengannya. Tapi begitu dia melihat orang Monian ini, darahnya mulai mendidih karena antisipasi. Dengan orang-orang seperti dia, dia tidak akan kesepian di masa depan. Medan perang dengan cepat dibersihkan. Mereka menemukan lebih dari 700 kepala utuh, dan tiga di antaranya adalah murid inti. Sisanya telah hancur berkeping-keping. Ada juga beberapa orang yang pergi ke kota untuk menyelidiki, tetapi yang mereka pelajari hanyalah bahwa Monian muncul secara misterius entah dari mana. Ketika dia tiba, dia telah menyuruh semua tentara untuk menutup gerbang dan tidak meninggalkan kota. Adapun apa yang terjadi setelah itu, mereka semua telah melihatnya. Long Chen dengan cermat memeriksa peta itu. Tempat ini disebut kota Nanli, dan itu adalah wilayah yang seharusnya mereka lindungi. Mereka pada dasarnya adalah pelopor, dan tugas utama mereka hanya menjaga tempat ini. Mereka harus menunggu dukungan lebih lanjut di sini. Sebagian dari kalian pergi membantu semua orang di kota mundur dari sini. Ada celah singkat di sini sekarang sebelum lebih banyak murid yang rusak menyerbu. Mereka membutuhkan semua rakyat jelata untuk mundur. Sekali lagi murid yang rusak datang, mereka belum tentu bisa melindungi seluruh kota. Rakyat jelata pasti akan dibantai. Dan pada saat dukungan lebih lanjut datang, tempat ini sudah menjadi medan perang. Rakyat jelata perlu pergi sekarang. Saat rakyat jelata perlahan-lahan mundur, Ubin Diop di pinggang Long Chen tiba-tiba menghangat. Dia dengan cepat pergi untuk memeriksanya, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia membaca informasi baru tentang itu. Terima kasih telah menonton!